Cersil api di bukit menoreh jilid 143 Namun dalam pada itu, datang saatnya Agung Sedayu mempergunakan kesempatan Selagi lawannya yang merasa bahwa anak muda itu tidak akan mampu mendekatinya Tiba-tiba saja Agung Sedayu telah menyerangnya dengan cambuknya yang menggelepar dengan dasyatnya Sambil meloncat mendekat, Agung Sedayu menghentakan cambuknya mendatar menyerang lambung Lawannya terkejut Namun ia masih sempat meloncat surut Ia menganggap bahwa Agung Sedayu tidak akan berani memburunya karena udara yang panas Tetapi dugaannya ternyata salah Agung Sedayu ternyata meloncat mengejarnya tanpa menghiraukan udara yang bagaikan membakar Ketika sekali lagi cambuknya meledak, maka terasa ujung cambuk itu memercikan air Justru yang terasa panas oleh ajar talp itu Ajar talp itu terkejut Dicobanya menghentakan ilmunya untuk menyemburkan panas di seputarnya Namun Agung Sedayu yang disangkanya masih dipengaruhi oleh udara yang panas itu Telah mendesaknya dengan gerakan-gerakan yang cepat dan berbahaya Anak setan, ajar talp itu itu mengumpat Sambil meloncat mundur ia berteriak, kau benar-benar memiliki ilmu iblis Agung Sedayu tidak menjawab Ia justru menyerang semakin dasyat Cambuknya berputaran dan sekali-sekali meledak menggetarkan darah di jantung lawannya Dengan demikian maka pertempuran itu telah berubah Ajar talp itu yang merasa hampir menguasai lawannya sepenuhnya Ternyata harus melihat kenyataan Udara yang panas itu, seakan-akan tidak terasa oleh Agung Sedayu yang mengetrapkan ilmu kebalnya Meskipun demikian Agung Sedayu tidak melepaskan kewaspadaan Ia masih menduga bahwa kemungkinan lain akan dapat terjadi Jika lawannya masih memiliki ilmu yang lain Yang akan dapat mengejutkannya maka ia harus bersiap menghadapinya Sejenak kemudian, ternyata Agung Sedayu lah yang telah berhasil mendesak lawannya Meskipun kekebalannya masih belum sepenuhnya dapat menghindarkannya dari udara yang dibakar oleh ilmu lawannya Namun ia mampu mengatasi perasaan panas yang menembus ilmunya itu Dengan cambuknya yang meledak melampaui dasyatnya Ledakan cambuk gurunya, Agung Sedayu berusaha mengurung kebebasan gerak lawannya Putaran yang cepat dan ayunan tegak Benar-benar bagaikan memagari loncatan-loncatan lawannya yang cepat Tetapi lawannya ternyata benar-benar seorang yang tangguh Pedang di tangannya kadang-kadang terjulur lurus mengarah jantung Meskipun ujung pedang itu tidak menyentuh kulitnya Tetapi rasa-rasanya jilatan api telah menyentuh tubuhnya Menembus ilmu kebalnya Pedang ini sangat berbahaya Berkata Agung Sedayu di dalam hatinya Sebenarnya lah Agung Sedayu pun kemudian berusaha untuk merampas pedang lawannya Dengan tidak menghiraukan sentuhan api yang seakan-akan menyambar dari senjata lawan wa Agung Sedayu mempergunakan ujung cambuknya untuk mengejar tangan lawannya yang menggenggam pedang Anak ini memang gila, geram ajar talp itu yang kemudian telah terdesak Perubahan keseimbangan itu pun dapat dilihat pula oleh orang-orang jati anom yang lain Kiai Gringsing telah menarik nafas dalam-dalam Kegelisahannya bagaikan larut oleh curahan air hujan dari langit Sementara kiwas kita jantungnya tidak lagi terasa berdentangan di dalam dadanya Untara dan Widura pun melihat bahwa Agung Sedayu telah berhasil menguasai keadaan Bahkan Kiai Gringsing merasa bahwa jika perlu Agung Sedayu masih akan mampu meningkatkan perlawanannya Karena ia masih belum mempergunakan salah satu ilmunya yang dasyat Ilmu yang memancar pada sorot matanya Namun dalam pada itu, timbul pertanyaan pada Kiai Gringsing Kenapa ia tidak mempergunakannya? Tanda tanya Sebenarnya lah, pada saat-saat sebelumnya Agung Sedayu tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya Jika ia berusaha untuk memaksa diri, memusatkan kemampuannya untuk melepaskan ilmunya Maka tubuhnya tentu akan menjadi hangus karena panasnya ilmu lawannya sebelum ia sempat meremas jantung lawannya Namun dengan mengetrapkan ilmu kebalnya, maka meskipun sesaat Tubuhnya bagaikan membara, namun demikian ia berhasil mengetrapkan ilmunya Tubuhnya justru terasa menjadi semakin dingin Karena itu, setelah ia dapat mengatasi udara panas di seputarnya Maka memang timbul niatnya untuk sekaligus menghancurkan pertahanan lawannya dengan ilmunya yang mendebarkan Ternyata dalam pada itu, Sabung Sari yang bertempur melawan tiga orang sekaligus itu pun mulai mempertimbangkan untuk melakukannya Ternyata ia tidak setangkas Agung Sedayu dengan cambuknya dalam lambaran ilmu yang telah luluh di dalam dirinya Karena itu, untuk dengan cepat mengatasi ketiga orang lawannya Maka Sabung Sari mulai memperhitungkan untuk mempergunakan ilmunya yang mirip dengan ilmu Agung Sedayu Namun dalam tataran yang semakin ketinggalan Namun dalam pada itu, Agung Sedayu yang telah mulai mempertimbangkan untuk melepaskan ilmunya yang serupa Mulai diganggu oleh kemampuan lain dari ajar talp itu Karena ia tidak mampu lagi mempengaruhi anak muda itu dengan ilmunya yang mampu membakar udara Maka ajar talp itu itu mulai dengan serangan-serangannya yang lain yang tidak kalah Dasyatnya Dalam keadaan yang gawat bagi ajar talp itu itu, maka mulailah ia menyebut nama dirinya Berbeda dengan kemampuan kiwas kita yang dapat menciptakan wujud dan peristiwa semu Maka ajar talp itu itu seakan-akan dapat melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dengan wadaknya Namun Agung Sedayu sudah memperhitungkannya Pisau-pisau kecil itu tentu bukan tidak berarti dalam keadaan yang sulit Ternyata bahwa ajar talp itu itu memiliki kemampuan bergerak dengan kecepatan yang sulit untuk dimengerti Seperti yang dikatakannya, ia dalam sekejap dapat melontarkan beberapa buah pisau beruntun Susul menyusul seperti pancaran air Tetapi sebagaimana ajar talp itu dapat melakukannya, maka Agung Sedayu pun dapat melakukan sesuatu yang sulit dimengerti pula oleh ajar talp itu Demikian tangan ajar talp itu itu mulai melepaskan pisau-pisaunya, maka ujung cambuk Agung Sedayu pun mulai menggelepar Seakan-akan telah berubah menjadi cambuk yang berjuntai bercabang-cabang yang mampu bergerak sendiri-sendiri memungut pisau-pisau kecil yang begitu terlepas dari tangan lawannya Iblis, Gendruwo, Tetekan, ajar talp itu itu mengumpat-umpat Ternyata anak muda itu benar-benar menguasai medan Ia tidak hanya sekedar dapat menjadi sasaran pengamatannya Tetapi anak muda itu benar-benar mampu mengimbangi ilmunya Karena itulah, maka ajar talp itu itu menjadi bagaikan telah kepanjingan Kemarahannya benar-benar tidak terbendung lagi Tangan kirinya yang mampu bergerak, seperti tangan kanannya, telah menggenggam pedangnya Kemudian sekali lagi dari tangannya menghambur beberapa buah pisau Namun yang sekali lagi pisau-pisau itu pun telah terpelanting karena sentuhan ujung cambuk Agung Sedayu Demikian pisau itu lepas dari tangan Namun ajar talp itu masih belum puas Ia pun tiba-tiba saja telah meloncat surut Disarungkannya pedangnya Kemudian kedua belah tangannya telah bergerak bersama-sama melontarkan pisau-pisau kecil yang bagaikan tidak habis-habisnya itu Tetapi sekali lagi ajar talp itu kecewa Ujung cambuk Agung Sedayu berputar dengan cepatnya, sehingga seolah Orlah telah berubah menjadi sebuah perisai yang bulat dan tidak tertembus oleh lontaran-lontaran pisaunya dari kedua belah tangannya Sekali lagi ajar talp itu mengumpat-umpat Ia harus mengakui kenyataan yang dihadapinya Seorang anak yang masih muda, namun yang memiliki ilmu yang tiada taranya Ajar talp itu yang sudah menjajagi kemampuan Agung Sedayu dengan ilmunya yang ada maupun yang halus, menyadari bahwa anak muda itu mampu mengatasinya Karena itu, maka ajar talp itu pun tidak mempunyai pilihan lain kecuali mempergunakan ilmunya yang terakhir Ilmu yang jarang ada bandingnya, karena untuk menguasai ilmu itu diperlukan syarat yang sangat berat Yang hanya satu dua orang sajalah yang akan mampu melakukannya meskipun banyak orang yang berusaha Dalam keadaan yang pahit menghadapi anak muda yang bernama Agung Sedayu itu, tiba-tiba saja ajar talp itu meloncat jauh surut Ia memang berusaha untuk mengambil jarak, agar ia mampu mengetrapkan ilmunya Agung Sedayu yang melihat lawannya mengambil jarak, tertegun sejenak Ketajaman panggraitannya sudah menangkap, bahwa lawannya akan mengetrapkan ilmu yang terakhir karena usahanya dengan ilmu yang masih belum dimengertinya Apakah gelap ngampar atau sang gadahana, namun yang dapat diatasinya dengan ilmu kebalnya Kemudian dengan kecepatan gerak wadaknya dengan lontaran-lontaran pisau yang mampu pula diimbanginya Dalam pada itu, seperti diduga oleh Agung Sedayu, ajar talp itu itu pun berdiri tegak sambil menyilangkan tangannya Hanya sekejap, dalam pada itu Agung Sedayu terkejut melihat ajar talp itu itu pun seolah-olah mekar dan tumbuh dari dirinya Wujud yang serupa benar dengan dirinya dalam sikap yang sama Seorang di sebelah kiri dan seorang di sebelah kanan Bukan men, geram Agung Sedayu, inilah ilmu kakang pembaret dan adiwuragil Sekejap Agung Sedayu justru terpukau oleh wujud itu Dan ia pun pernah mendengar akan kemampuan ilmu itu Dengan demikian ia benar-benar berhadapan dengan kelipatan tiga dari kemampuan lawannya Karena kedua wujud itu akan mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ajar talp itu itu sendiri Mereka tidak hanya wujud semu yang dapat membingungkan Tetapi ilmu itu memiliki kelebihan dari wujud-wujud dan peristiwa-peristiwa semu Karena wujud-wujud itu benar-benar akan mampu berbuat sesuatu dengan akibat kewadagan Wujud-wujud itu akan dapat berdiri pada jarak terpisah dan bersama-sama melontarkan pisau-pisaunya Jika pisau-pisau itu mengenainya Maka pisau-pisau itu mempunyai akibat yang sama dari pisau ajar talp itu yang sewajarnya Agung Sedayu sejenak menjadi ragu-ragu Ilmu yang manakah yang paling baik dipergunakan untuk melawan kemampuan lawannya yang ternyata sangat menggetarkan jantung itu Apakah ilmu kebal yang masih belum mapan ini akan dapat melawan kekuatan daya lontar tangan ajar talp itu? Pertanyaan itu tumbuh di hati Agung Sedayu Untuk melawan seorang ajar talp itu ia mampu Memungut pisau-pisau itu seolah-olah langsung dari tangannya Tetapi untuk melawan tiga orang ajar talp itu yang mampu bergerak dengan kecepatan yang sama Maka ia akan mengalami kesulitan Dalam pada itu bukan saja Agung Sedayu yang menjadi berdebar-debar melihat ilmu lawannya Namun orang-orang lain yang hadir di arena pertempuran itu pun menjadi gelisah Jika semula mereka merasa bahwa Agung Sedayu akan dapat menguasai keadaan Maka mereka mulai ragu-ragu kembali Bahkan mereka mulai dibayangi oleh kekhawatiran Ki Pringga Jaya yang kemudian menyebut dirinya Ki Partasan Jaya itu pun menjadi berdebar-debar Di luar sadarnya ia pun berdesis, Kakang Pembaret dan Adi Wuragil Jarang orang yang dapat melawannya Ternyata iblis talp itu memiliki ilmu yang dasyat itu Dalam pada itu, Ki Was Kita pun menjadi sangat cemas Ia tidak akan mampu membantu Agung Sedayu dengan wujud-wujud semunya Karena ketiga wujud ajar talp itu dalam ilmunya yang dasyat itu memiliki ketajaman penglihatan yang sama Sehingga ketiganya akan dapat dengan mudah membedakan wujud-wujud semu dan wujud sebenarnya Namun dalam pada itu, Agung Sedayu tidak akan menyerah terhadap kenyataan itu Apapun yang terjadi, ia harus melawannya dengan ilmu yang ada padanya Karena itu, Agung Sedayu pun mulai mempertimbangkan segala kemungkinan Perlahan-lahan ia tidak akan melepaskan ilmu kebal yang sudah diterapkannya Agar ia tidak terbakar oleh ilmu gelap ngampar atau sanggya dahana yang akan menjadi berlipat Bahkan ia ingin mencoba untuk mengetahui Apakah ilmu kebalnya cukup kuat untuk melawan lontaran pisau ajar talp itu dalam wujud yang manapun juga Baru kemudian ia akan menentukan care yang lain yang akan dapat dipergunakannya untuk melawan ketiganya Namun dalam pada itu, satu hal yang justru dapat menjadi petunjuk bagi Agung Sedayu Ketika ketiga wujud ajar talp itu itu mulai bergerak Maka mereka pun berusaha untuk membaurkan diri Sehingga dengan demikian lawannya akan sulit untuk mengetahui Yang manakah ajar talp itu yang sebenarnya Dan yang manakah wujud-wujud yang hadir kemudian karena kemampuan ilmunya Sementara itu, Kiai Gringsing yang gelisah berdesis di dalam hatinya Jadi inikah ajar talp itu itu? Ternyata ilmu yang terakhir dari ajar talp itu itu telah memperkenalkan orang itu kepada Kiai Gringsing Atau jika bukan ajar talp itu itu sendiri Juga perguruannya, karena Kiai Gringsing juga pernah mengenal jenis ilmu itu Sehingga dengan demikian, maka Agung Sedayu pun pernah mendengarnya pula dari Kiai Gringsing dan juga dari Kiwas kita Karena keduanya merasa perlu untuk memperkenalkan Agung Sedayu dengan jenis-jenis ilmu untuk melengkapi pengalamannya Justru karena itulah, maka Kiai Gringsing benar-benar menjadi gelisah Karena sebenarnya lah ilmu Itu memiliki kemampuan tiada taranya Seakan-akan orang yang memiliki ilmu itu akan dapat melipatkan kemampuannya menjadi tiga kali Seperti wujud yang kemudian nampak seolah-olah menjadi tiga orang Namun dalam pada itu, Agung Sedayu yang telah basah oleh keringatnya di bawah curahan air hujan itu seakan-akan telah memanaskan darahnya Karena itulah, maka rasa-rasanya segalanya telah berjalan lancar di dalam dirinya Demikianlah dengan ilmu-ilmunya Ia hanya memerlukan waktu sekejap untuk mengetrapkan ilmu yang pernah dipelajarinya dengan caranya Usaha ketiga wujud lawannya untuk membaurkan diri ternyata telah menjadi petunjuk bagi Agung Sedayu Bahwa ketiga wujud itu menganggap perlu untuk menyembunyikan siapakah yang asli di antara mereka Dengan demikian, maka Agung Sedayu harus berusaha untuk dapat menemukannya Dalam pada itu, ketika ketiga orang lawannya mulai menyerangnya Maka Agung Sedayu mulai mencoba, apakah lontaran-lontaran pisau dari lawannya itu dapat ditangkisnya dengan ilmu kebalnya Seperti panas yang mereka lontarkan Ketika pisau meluncur menyambarnya, maka Agung Sedayu pun berusaha menangkis Dan kadang-kadang, karena datang dari tiga arah, ia harus berloncatan menghindar Namun dengan hati-hati ia telah dengan sengaja berusaha untuk menyentuh satu dari pisau-pisau itu dengan lengannya Yang telah dilambarinya dengan ilmu kebalnya Ternyata bahwa Agung Sedayu berhasil menyelamatkan kulitnya Namun ia dapat merasa hentakan pada bagian dalam tubuhnya, meskipun tidak terlalu keras Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Dengan demikian, maka ia mengerti bahwa ilmunya yang telah meningkat itu mampu melindunginya Meskipun tidak mutlak, sehingga ia masih harus berusaha untuk menghindari sejauh mungkin sentuhan-sentuhan pisau-pisau kecil yang terlontar seperti derasnya hujan dari langit Tanpa ilmu ini, aku akan menjadi lumat, desis Agung Sedayu Sementara itu, ternyata ajar talp itu pun melihat, bahwa pisau-pisaunya tidak dapat melukai Agung Sedayu Meskipun pada lontaran-lontarannya dapat dilihat dengan pasti, bahwa pisau itu telah menyentuh tubuh anak muda itu Karena itu, maka ia pun menggeram Kau memiliki ilmu kebal anak muda Tetapi jangan terlalu bangga dengan ilmu itu Aku mengerti watak dari ilmu kebal Meskipun kulitmu tidak terluka, tetapi daging dan tulangmu akan dapat diremukan oleh ujung-ujung pisauku yang nampaknya tidak melukai kulitmu Agung Sedayu menggeram Yang dikatakan oleh ajar talp itu itu memang benar Kulitnya tidak terluka Tetapi setiap Sentuhan pisau yang dilemparkan dengan kekuatan yang tiada tarannya itu memang terasa nyeri pada daging dan tulangnya Karena itu, maka Agung Sedayu harus mengambil sikap Ia tidak akan dapat menangkis dan menghindari semua pisau yang terlontar tidak henti-hentinya Seakan-akan pisau itu tidak akan dapat habis dari persediaan ketiga wujud lawannya Selagi aku masih dapat menahan diri dari patukan pisau-pisau itu, berkata Agung Sedayu Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu itu pun meloncat menjauhi lawannya Sejenak ia berdiri tegak Kemudian, rasa-rasa nyair pun mulai menyebak dari wajahnya Dan sorot matanya pun mulai menyala Agung Sedayu telah mempergunakan sorot matanya untuk melawan ketiga wujud ajar talp itu yang mengerikan itu Bersamaan dengan itu, ternyata Sabung Sari pun telah memutuskan untuk melakukan hal yang serupa melawan ketiga orang pengikut Kipringgajaya Ia ingin dengan cepat menyelesaikan perlawanannya Karena ia pun menjadi cemas melihat nasib Agung Sedayu menghadapi ilmu lawannya yang sangat dasyat itu Berbeda dengan Sabung Sari yang dapat memilih lawan yang manapun juga sebagai sasarannya Agung Sedayu harus menemcan ajar talp itu yang sebenarnya di antara ketiga lawannya Baru dengan demikian ia dapat memadamkan sumber ilmu lawannya yang dasyat itu Sehingga ilmu itu akan dapat kehilangan kekuatannya Namun dalam pada itu, Sabung Sari pun ternyata tidak semudah yang diduganya untuk membinasakan lawannya Sabung Sari tidak memiliki ilmu kebal sebagaimana Agung Sedayu Karena itu maka ia harus membuat perhitungan yang sangat cermat menghadapi ketiga lawannya Sehingga, serangan-serangannya pun harus disesuaikan dengan kedudukan ketiga orang lawannya Tetapi pada dasarnya Sabung Sari memiliki jenis ilmu yang melampaui kemampuan lawannya Meskipun ia harus berusaha mengambil jarak, namun demikian ia berhasil Maka ia pun telah meluncurkan serangan lewat sorot matanya Meskipun hanya sepintas, karena Sabung Sari harus menghindari serangan lawannya yang lain Namun yang sepintas itu telah menyusut tenaga dan kemampuan lawannya Dengan demikian, ketika Sabung Sari mengulanginya dengan selerat serangan menyentuh lawannya Maka kemampuan lawannya itu pun mulai terasa semakin lemah, karena yang selerat sentuhan serangan dari sorot mati anak muda itu seakan-akan telah meremas isi dada Karena itulah, maka dengan pasti, Sabung Sari akan dapat mengalahkan lawannya meskipun perlahan-lahan Gelagah putih ternyata tidak sia-sia menempa dirinya dengan sungguh-sungguh dipadepokan Meskipun ia masih sangat muda, tetapi ternyata bahwa ia telah mempunyai kemampuan melampaui lawannya yang garang Sehingga dengan demikian, maka ia pun telah mendesak lawannya itu Dalam pada itu, Agung Sedayu pun harus mengambil sikap yang tepat untuk tidak terjerumus ke dalam kesulitan menghadapi ilmu lawannya Namun Agung Sedayu yang dilindungi oleh ilmu kebahnya itu pun mencoba untuk membuat perhitungan Ia harus mencari satu di antara ketiga orang lawannya itu Ajar tahu itu yang sebenarnya Tetapi ia pun sadar, bahwa dalam pada itu Lawannya tentu akan menyerangnya dengan kemampuan yang tiada tarannya itu Ketiganya tentu akan membakarnya dengan panas yang dapat dipancurkan lewat ilmunya dan Lontaran-lontaran pisau-pisau kecil dengan keterampilan tangannya dan kekuatan daya lontar yang luar biasa Setelah beberapa kali Agung Sedayu dikenai oleh pisau-pisau kecil lawannya di dalam selubung ilmu kebalnya Maka akhirnya ia memutuskan untuk melakukan bagian yang paling berbahaya dari benturan ilmu yang garang itu Meskipun ia akan merasa sakit dan panas, tetapi jauh lebih ringan dari rasa sakit dan nyari itu sendiri karena ia memiliki ilmu kebal Sementara itu, ia harus dapat mencari dan menemukan ajar tahu itu yang sebenarnya Agung Sedayu pun sadar, bahwa ia harus berpacu dengan waktu Jika ia terlambat, maka akibatnya akan parah baginya Atas dasar perhitungan itulah, maka sorot matanya yang mulai menyalakan ilmunya itu pun mulai memancar ke arah lawannya Sambil berdiri tegak dengan tangan bersilang, ia memandang dengan lontaran ilmunya yang dasyat lewat sorot matanya Serangannya itu diarahkan kepada salah seorang wujud ajar talp itu yang seakan-akan paling garang di antara ketiga wujud itu Wujud yang paling dekat berdiri di sebelahnya dengan lontaran-lontaran pisau yang seakan-akan tidak terhitung jumlahnya Dalam pada itu, Agung Sedayu telah melepaskan usahanya untuk menghindar dan menangkis serangan-serangan itu Karena ia sedang memusatkan kemamputan lahir batin pada ilmu kebalnya dan pada serangan lewat sorot matanya Sejenak kemudian, barulah Agung Sedayu menyadari bahwa ia telah menyerang wujud yang salah Ajar talp itu itu seakan-akan tidak merasa sama sekali sentuhan serangan sorot matanya Bahkan wujud itu berdiri semakin dekat dan melontarkan pisaunya pada jarak yang sangat pendek Sehingga lontaran itu benar-benar terasa sakit oleh Agung Sedayu yang dilindungi oleh ilmu kebal itu Meskipun pisau-pisau itu tidak menembus kulitnya Menyadari kesalahan itu, maka Agung Sedayu pun telah memindahkan serangannya pada wujud yang kedua Namun seperti yang pertama maka wujud yang kedua ini seakan-akan tidak terpengaruh sama Sekali oleh serangan sorot matanya Seperti wujud yang pertama-tama maka wujud yang kedua ini justru merasa leluasa untuk menyerangnya Bahkan ternyata wujud itu telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya bagi Agung Sedayu Karena wujud itu telah menarik pedangnya yang seolah-olah menyala Sejenak Agung Sedayu disambar oleh keragu-raguan Apakah lawannya juga memiliki kekebalan sehingga sorot matanya tidak mampu menyentuhnya Tetapi Agung Sedayu masih tetap berusaha Ia melihat wujud yang ketiga Wujud yang agak kurang garang dari kedua wujud yang lain Namun Pangraita Agung Sedayu cukup tajam untuk justru menduga bahwa wujud ketiga itu adalah ajar talpilu yang sebenarnya Karena itu, maka ia pun berasaha menyerangnya pula dengan sorot matanya sambil berdiri tegak dengan tangan bersilang di dada Dalam pada itu, kedua wujud yang lain itu pun menyerangnya pula dengan garangnya Yang satu telah melemparinya dengan pisau-pisau kecil ke arah jantungnya Sementara yang lain justru dengan pedangnya yang bagaikan menyala Terasa betapa serangan-serangan itu bagaikan meretakan tulang-tulang di tubuh Agung Sedayu Meskipun kulitnya tidak terluka, namun kekuatan lawannya hampir tidak tertahankan lagi Hampir saja Agung Sedayu terdorong oleh serangan-serangan lawannya Namun ia mencoba bertahan untuk tetap berdiri tegak sambil memandang wujud ketiga Sorot matanya yang memancarkan ilmunya yang dasyat itu telah menyentuh dan langsung menyusup meremas jantung Terasa oleh Agung Sedayu bahwa serangannya yang terakhir telah menyentuh sasaran Ia merasa betapa wujud itu berusaha untuk meloncat mengelak Namun Agung Sedayu tidak melepaskannya Bahkan ia telah menghentakan kekuatannya mengikuti setiap gerak lawannya Dalam pada itu, kedua wujud yang lain telah menyerangnya dengan sangat dasyatnya Yang melemparinya dengan pisau itu pun telah menarik pedangnya pula Namun sementara itu, Agung Sedayu seakan-akan tidak menghiraukannya Tetapi ia tidak mau melepaskan cengkeraman sorot matanya kepada lawannya Agung Sedayu melihat dan merasa, wujud yang satu itu berusaha untuk menjauhinya Wujud itu meloncat dengan langkah-langkah panjang Sementara kedua wujud yang lain masih tetap menyerangnya dengan kekuatan yang sangat tinggi Sehingga seakan-akan tulang-tulang Agung Sedayu pun menjadi retak dan patah-patah Kulitnya yang tidak terluka itu sama sekali tidak berhasil melindungi dagingnya yang menjadi lumat Namun dalam pada itu serangan sorot mat Agung Sedayu yang memiliki kekuatan yang tiada tarannya itu Ternyata telah mencapai sasaran yang sebenarnya Wujud itu adalah wujud yang sebenarnya dari ajar Talp itu Dengan tidak diduganya sama sekali, ia telah mendapat serangan Agung Sedayu yang sangat dasyat Betapapun ia berusaha untuk mematahkan serangan itu dengan kedua wujudnya yang lain yang dilontarkan lewat ilmunya Kakang Pembaret dan Adi Wuragil Namun masih terasa serangan lewat sorot mat Agung Sedayu itu mengejarnya dan mencengkam isi dadanya Benar anak iblis, geramnya Serangan itu tidak dapat dilawannya Betapapun kuat daya tahan tubuhnya, namun terasa isi dadanya termas Tetapi ia masih tetap berusaha Ia berharap bahwa pengaruh jarak akan terasa pada serangan sorot mat Agung Sedayu itu Sementara kedua wujud yang terlontar dari ilmunya itu akan dapat mematahkan pemusatan serangan dari sumbernya Kedua wujud itu berusaha untuk menghancurkan Agung Sedayu itu sendiri Sementara ajar talp itu yang sebenarnya berusaha untuk mengambil jarak Tetapi Agung Sedayu berusaha untuk tidak melepaskan lawannya Karena itu maka ia pun berusaha untuk mengikutinya Sambil memandang lawannya dalam lontaran ilmunya, maka Agung Sedayu pun melangkah maju Namun dalam pada itu kedua wujud ajar talp itu yang lain telah menyerangnya dengan dasyatnya Serangan pedang yang tidak berhasil melukai kulit itu bagaikan telah meremukan tulangnya Kedua orang yang sedang bertempur dengan ilmu masing-masing itu berusaha langsung memadamkan serangan lawannya dengan melumpuhkan sumbernya Serangan Agung Sedayu lewat sorot matanya itu pun tidak kalah dasyatnya dengan serangan kedua wujud ajar talp itu itu Dalam pada itu, ternyata bahwa kemampuan daya tahan Agung Sedayu yang dilambari dengan ilmu kebahnya itu pun masih juga terbatas Serangan lawannya yang dilontarkan lewat kedua wujud yang selalu menyerangnya itu akhirnya berhasil menghentikan Langkah Agung Sedayu menjadi semakin berat, sehingga karena itu, maka ia pun mulai terhuyung-huyung Tetapi sementara ia masih dapat melihat lawannya, maka dihentakannya ilmunya yang dilontarkan lewat sorot matanya itu Ternyata ilmu yang sudah mapan itu benar-benar memiliki kekuatan tiada taranya Lawannya yang berusaha untuk melarikan diri dan berlindung dari tatapan mat Agung Sedayu itu masih sempat mempergunakan sisa tenaganya yang terakhir Namun ternyata hentakan kekuatan Agung Sedayu bagaikan menghantam jantungnya, sehingga orang itu pun bagaikan kehilangan kekuatannya Sejenak ia tertatih-tatih Namun kemudian ia pun terjatuh Tetapi ternyata bahwa ia masih bernasib baik Demikian ia terjatuh, maka ia telah berada di balik sebongkah batu padah sehingga Agung Sedayu tidak dapat melihatnya lagi Sementara itu, Agung Sedayu yang telah menghentakkan kekuatannya itu pun seakan-akan lelah kehabisan tenaga Tulangnya bagaikan telah diremukan dan dagingnya menjadi lumat Karena itu, maka rasa-rasanya ia tidak mampu lagi melangkah mengejar lawannya Telapi dalam pada itu, daya lontar ilmu kokang pembaret dan adiwur agil yang dasyat dari ajar talpilu itu pun telah pudar Tubuhnya yang terkulai di balik batu padah itu, justru saat Agung Sedayu kehilangan keseimbangannya, ilmu itu bagaikan telah padam Ketika Agung Sedayu kemudian terduduk dengan lemahnya, maka wujud ajar talpilu itu pun menjadi semakin kabur Perlahan-lahan wujud itu berubah menjadi asap dan seakan-akan telah terhisap oleh sumbernya di balik batu-batu padas Agung Sedayu mengetahui bahwa lawannya berada di balik batu padas Tetapi ia tidak mampu lagi untuk bangkit dan berjalan mendekatinya Dalam pada itu, ajar talp itu pun menjadi terengah-engah Tetapi ia tidak mau jatuh ke tangan orang-orang jatianom Karena itu maka dengan sisa tenaganya, ia pun merayap Meninggalkan tempatnya, masuk ke dalam semak-semak dan merangkak semakin lama semakin jauh Dipaksanya sisa tenaganya yang lemah untuk menyeret tubuhnya di antara pohon-pohon perdu Sementara beruntunglah ajar talp itu karena hujan yang tercurah itu seakan-akan memberikan sedikit kesegaran kepadanya Sementara ajar talp itu merangkak di antara pohon-pohon perdu Maka Agung Sedayu telah duduk sambil menyilangkan tangannya di dadanya Matanya seolah-olah terpejam dan dipusatkannya segenap sisa kemampuannya untuk bertahan Dicobanya memperbaiki pernafasannya yang memburu dan menenangkan gejolak darahnya di dalam jantungnya Agung Sedayu telah mengheningkan diri untuk menolong keadaannya sendiri yang gawat Sementara itu, ternyata Sabung Sari pun telah berusaha secepatnya untuk mengakhiri pertempuran Dengan sorot matanya, ia seakan-akan tidak memberi kesempatan lagi kepada lawannya Seorang demi seorang, ketiga orang lawannya itu pun jatuh terkulai tidak berdaya menahan hempasan ilmu yang seakan-akan telah meremas jantung Namun dalam pada itu, yang mengejutkan adalah sikap Ki Peringgajaya yang menyebut dirinya Partasan Jaya Ia melihat apa yang telah terjadi atas sajar talp itu, sehingga dengan demikian ia dapat menduga akhir dari pertempuran itu Sementara Sabung Sari pun telah berhasil melumpuhkan pengikutnya seorang demi seorang Sementara Bandung dan Dogo lagi masih bertempur dengan sengitnya, sehingga masih belum dapat dilihat satu kemungkinan untuk menang Karena itu, maka ia telah mengambil satu keputusan Ia sendiri pun sadar betapa tinggi ilmunya Kemampuannya bergerak sangat cepat, sehingga seolah-olah melampaui kecepatan waktu itu pun tidak memberikan harapan untuk dapat mengalahkan orang bercambuk itu Demikian perhatian Kia Ye Gringsing sejenak ditujukan kepada Agung Sedayu yang terduduk lemah Maka Ki Peringgajaya itu telah mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya Tanpa memberikan pertanda apapun juga kepada orang-orang yang dibawanya Maka ia pun telah meloncat ke dalam gelap dan langsung berlari memasuki lebatnya hujan dan gemuruhnya petir Gila, geram Kia Ye Gringsing Dengan serta merta, maka ia pun berusaha untuk mengejarnya Namun gelap malam, pohon-pohon perdu dan batu-batu padas yang berserakan Telah memberikan kemungkinan bagi Ki Peringgajaya yang juga memiliki ilmu yang tinggi itu untuk melarikan diri dan hilang bagaikan terhisap bumi Kia Ye Gringsing memang kehilangan waktu sekejap Seperti Ki Waskita di pinggir Kalipraga telah kehilangan Kelurah Peringgabaya Maka Kia Ye Gringsing itu pun telah kehilangan Ki Peringgajaya pula Akhirnya Kia Ye Gringsing menyadari bahwa ia tidak akan berhasil mencari Ki Peringgajaya Sementara ia menjadi cemas atas nasib Agung Sedayu Karena itu maka ia pun segera berlari kembali langsung mendekati Agung Sedayu yang duduk sambil memejamkan matanya dengan tangan bersilang di dada Ketika Kia Ye Gringsing mendekatinya Sabung Sari pun telah selesai pula dengan ketiga orang lawannya yang terkapar di tanah yang basah Sementara itu maka ia pun dengan tergesa gesa telah mendekati Agung Sedayu pula dan kemudian berjongkok di samping Kia Ye Gringsing Ia akan berhasil desis Kia Ye Gringsing Sabung Sari mengangguk-angguk kecil Sementara Kia Ye Gringsing berkata, tungguilah Jangan diganggu Sekali lagi Sabung Sari mengangguk Sementara itu Kia Ye Gringsing pun kemudian bangkit dan meninggalkan Agung Sedayu yang sedang berusaha untuk membenahi diri, ditunggui oleh Sabung Sari Dalam pada itu, Kia Ye Gringsing sempat melihat bahwa ternyata gelagah putih sudah cukup mampu menyelamatkan diri sendiri Ia justru berhasil mendesak lawannya, seseorang yang telah memiliki pengalaman yang cukup di lingkungan kerasnya oleh Kanuragan Karena itu, maka Kia Ye Gringsing tidak ingin mengganggunya Ia tidak akan membuat gelagah putih kecewa Sementara ia pun akan dapat melihat sikap gelagah putih terhadap lawannya yang dikalahkannya Yang masih bertempur dengan sengitnya adalah Untara melawan Bandung yang memang sudah dipersiapkan untuk membunuhnya Di putaran pertempuran yang lain, Widura bertempur pula dengan serunya Seperti Bandung, Dogo lagi pun memang dipersiapkan untuk melawan Widura Bekas prajurit yang dianggap sudah menjadi semakin tua Namun ternyata penilaian peringgajaya terhadap Untara dan Widura masih kurang cermat Kipringgajaya menduga bahwa justru karena kewajibannya Untara tidak sempat berbuat bagi dirinya sendiri Apalagi berusaha untuk meningkatkan ilmunya Tetapi ternyata bahwa Untara jauh melampaui dugaannya Sehingga Bandung tidak dapat mengalahkannya, apalagi membunuhnya Demikian di Rogo lagi yang berhadapan dengan Widura Rasa-rasanya ia memang dijerumuskan ke dalam putaran kekuatan yang tidak diduganya Sementara itu, ketiga lawan kiwas kita justru sudah kehilangan geirah untuk bertempur Apalagi mereka menyadari bahwa gurunya telah meninggalkan mereka begitu saja Sehingga mereka benar-benar menjadi kecewa Mereka pun tidak akan dapat mengingkari kenyataan bahwa yang akan menjadi lawan mereka adalah orang-orang yang pilih tanding Yang memiliki kemampuan setingkat dengan gurunya Jika semula mereka bertiga yang dianggap oleh ajar talp itu sebagai murid terbaik yang memiliki kekuatan yang dapat dibanggakan Karena segala macam ilmu gurunya telah tertumpah kepada mereka Namun yang masih harus dikembangkan, tetapi yang ternyata ketiganya tidak berdaya berhadapan dengan kiwas kita Sejenak Kiai Gringsing termangu-mangu Ia menjadi bimbang, apakah yang harus dilakukannya Jika ia membantu salah seorang dari antara mereka yang bertempur, apakah tidak justru menyinggung perasaan Namun dalam pada itu sebelum Kiai Gringsing bertindak lebih jauh, maka ia melihat, lawan untara lelah terdesak sehingga tidak lagi sempat menyerang Dengan sisa kemampuannya ia mencoba bertahan Namun keadaan tidak menguntungkannya sama sekali Ki Pringgajaya begitu saja meninggalkannya, seperti ajar talp itu yang lari tanpa menghiraukan murid-muridnya Karena kenyataan itulah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin kendor Bandung dan Dogol lagi merasa tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawanya bagi orang-orang yang mereka anggap justru telah menjerumuskannya Dengan demikian, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka kecuali mengambil jalan yang paling pendek untuk menyelamatkan diri Mereka yakin bahwa mereka tidak akan mampu melarikan diri dari arna itu Justru beberapa orang yang memiliki ilmu yang tinggi telah bebas dari lawan-lawan mereka Karena itu, maka Bandunglah yang mula-mula berani mengambil sikap Ketika ia sempat meloncat menjauhi lawannya, maka ia pun telah melemparkan senjata sambil berkata, aku menyerah Untara tertegun sejenak Dipandanginya lawannya dengan sorot metu kemarahan Namun ternyata bahwa Untara masih tetap seorang senapati Demikian lawannya menyerah Betapapun kemarahan membakar jantungnya, maka ia pun kemudian telah menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu Karena Bandung menyerah, maka yang lain pun telah mengambil sikap serupa Sepeninggal ki peringgah jaya yang menyebut dirinya partasan jaya itu maka tidak akan ada artinya lagi Apapun yang mereka lakukan Juga ketiga orang murid talp itu yang telah kehilangan gurunya itu pun tidak lagi Berniat untuk melawan lebih lama lagi Dengan demikian, maka satu demi satu, mereka yang masih bertempur beberapa saat itu pun telah menyerah Bahkan lawan gelagah putih pun telah menyerah pula Pengecut, teriak gelagah putih, lawan aku sampai akhir Aku menyerah, jawab lawannya yang telah melepaskan senjatanya Ambil senjatamu, geram gelagah putih Tetapi lawannya sama sekali tidak melakukannya Sementara itu, Kiai Gringsing sama sekali tidak berusaha mempengaruhinya Sedangkan Widura sendiri masih sibuk dengan lawannya yang juga menyerah Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Ketika ia melihat gelagah pulih itu tidak berbuat lebih jauh lagi Bahkan, ia berkata, kau mengecewakan aku Kau tidak bertempur sampai perlawanan yang terakhir Seperti ketiga orang kawanmu yang bertempur melawan Sabung Sari itu Lawannya masih tetap berdiam diri Jika kau menyerah, aku terpaksa menyerahkan kau kepada kakak Nguntara, desis gelagah putih Dalam pada itu maka orang-orang yang menyerah itu pun segera dikumpulkan Kiai Gringsing masih memerlukan untuk melihat ketiga lawan Sabung Sari yang terkapar Nampaknya mereka sudah tidak mungkin lagi ditolong jiwanya Dalam keadaan yang gawat, Sabung Sari tidak dapat mengendalikan lagi kekuatan yang terpancar dari matanya Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun telah selesai Orang-orang yang terluka, termasuk para pengawal untara telah dikumpulkan Seorang pengikut Kipartasan Jaya masih mungkin untuk diselamatkan meskipun darah cukup banyak mengalir dari tubuhnya Orang-orang tua yang menyertai untara dari Jatianum itu pun masih berdiri gemetar Bukan saja oleh dinginnya air hujan yang bagaikan tercurah dari langit, namun juga karena gejolak hati mereka menyaksikan pertempuran yang tidak mereka mengerti sama sekali Dalam pada itu, Kiyai Gringsing pun telah berada di sisi muridnya bersama Sabung Sari dan Gelagah Putih yang kecemasan Dalam pada itu Agung Sedayu masih tetap duduk sambil berdiam diri Namun ia agaknya mulai berhasil mengatur pernafasannya Darahnya pun mulai terasa semakin dingin dan mulai mengalir dengan wajar Meskipun demikian tubuhnya menjadi terasa semakin nyeri Seakan-akan tulang dan Dagingnya benar-benar telah hancur lumat sama sekali Melihat keadaan muridnya, ditilik dari jalan pernafasannya Kiyai Gringsing menjadi semakin tenang Perlahan-lahan ia berdesis, lakukanlah sebaik-baiknya Agung Sedayu Kau akan berhasil Agung Sedayu mendengar suara gurunya Rasa-rasanya suara itu dapat mendorong harapannya yang tumbuh semakin besar Bahwa keadaannya akan semakin baik Dalam pada itu, Untara pun mulai berunding dengan Widura dan Kiwas kita Apakah yang sebaiknya mereka lakukan Di tempat itu adalah beberapa orang yang menyerah dan ada beberapa orang yang terluka Bahkan ada pula yang telah tidak tertolong lagi jiwanya Aku akan pergi ke Jatianom, berkata Untara Aku akan memerintahkan beberapa orang prajurit untuk membenahi keadaan ini Tetapi jangan pergi sendiri, desis Widura Keadaan sudah semakin baik, jawab Untara Masih belum, sahut Widura, orang-orang yang melarikan diri itu Mungkin masih berkeliaran di sini Lawan Agung Sedayu sudah tidak berdaya lagi Aku kira orang itu benar-benar ingin melarikan diri Keadaannya sudah parah seperti juga keadaan Agung Sedayu sendiri Maksud Paman, Ki Pringgajaya bertanya Untara Ya, jawab Widura, ternyata ia memang memiliki kelebihan Jadi maksud Paman bagaimana bertanya Untara Kita membagi kerja Angger, ternyata yang menyahut adalah kiwas kita Jika Angger ingin pergi ke Jatianom Marilah bersama aku Biarlah Kiaye Gringsing dan Sabung Sari berada di sini Mungkin gelagah putih juga dapat tinggal bersama ayahnya sendiri Untara termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya, baiklah Kita akan kembali membawa sekelompok prajurit Ternyata Kiaye Gringsing pun sependapat Namun sebelum Untara dan kiwas kita pergi Maka telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap mereka yang menyerah Dengan ikat kepala mereka sendiri Maka mereka telah diikat tangannya dan mereka harus duduk berjajar di pinggir jalan Jangan berbuat sesuatu yang dapat menghancurkan dirimu sendiri Berkata Untara Berhati-hatilah, berkata Kiwas kita pula Bagaimanapun juga, kau akan berhadapan dengan orang-orang yang mumpuni Ikat kepala itu sendiri tidak berarti apa-apa bagi kalian Dengan hentakan yang tidak terlalu kuat Kalian masing-masing akan dapat memutuskan ikatan tangan kalian Namun waktu yang sekejap itu diperlukan sekedar untuk menunjukkan siapakah di antara kalian yang harus diselesaikan lebih dahulu Orang-orang yang menyerah itu tidak menjawab Mereka memang menjadi heran bahwa tangan mereka hanya sekedar diikat dengan ikat kepala Namun mereka pun kemudian menyadari bahwa hal itu tentu sudah diperhitungkan Meskipun orang-orang itu dengan sekali hentak dapat melepaskan ikatannya Tetapi orang-orang yang mengawasi itu pun akan segera mengetahui siapakah di antara mereka yang harus diselesaikan dengan segera Apalagi orang-orang itu mengetahui bahwa orang-orang jati anum itu memiliki kemampuan yang tidak dapat dijajagi Lawan ketiga orang Pengikut Ki Peringgajaya itu dengan kemampuannya berhasil membunuh ketiga lawannya Sementara orang tua bercambuk itu mampu mengimbangi ilmu Ki Peringgajaya Bahkan ternyata bahwa orang tua itu memiliki kelebihan barang selapis Bahkan anak yang masih terlalu muda itu pun telah mampu melawan salah seorang pengikut Ki Peringgajaya Yang nampaknya terpilih dengan saksama itu Karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk berbuat sesuatu Meskipun Bandung dan Dogo lagi serta ketiga murid Talpitu itu benar-benar merasa dihinakan oleh ikatan tangannya yang sebenarnya tidak berarti itu Dalam pada itu, sementara Ki Peringgajaya menunggui Agung Sedayu Maka ia pun memberikan petunjuk kepada Sabung Sari untuk membantu meringankan penderitaan orang-orang yang terluka dibantu oleh gelagah putih Sedangkan Widura harus mengawasi dengan saksama, orang-orang yang duduk berjajar membelakanginya Sejenak kemudian beberapa ekor kuda telah berderap menyusup lebatnya hujan yang masih belum meredah Angin masih bertiup dengan kencang, sementara lidah api menjilat-jilat di langit Orang-orang tua yang ikut bersama untara pergi ke sangkal putung itu pun telah dipersilahkan untuk mendahului bersama untara dan kiwas kita Agar mereka tidak membeku kedinginan Namun mereka pun menjadi gemetar di punggung kuda, karena tangan mereka seolah-olah telah kehilangan syaraf perasa Dalam pada itu, maka jarak yang sudah terlalu pendek itu dapat mereka lalui dengan selamat Ternyata orang yang paling dicemaskan, Ki Pringgajaya, tidak menunggu mereka di pinggir jalan Kedatangan untara dalam hujan yang lebat itu memang mengejutkan Nampaknya ia sangat tergesa-gesa, dan orang di dalam kelompok kecil itu ternyata telah berubah dari saat mereka berangkat Demikian untara naik ke pendapa dalam keadaan basah kuyuk Maka ia pun segera memerintahkan para pengawal yang bertugas untuk memanggil beberapa orang terpenting Sementara itu, untara pun mempersilahkan orang-orang tua itu untuk berada di rumah itu lebih dahulu Jangan tergesa-gesa pulang Hujan masih terlalu lebat Berkata untara, aku akan menyediakan pakaian yang dapat kalian pakai untuk sementara Dan kalian akan mendapat hidangan minuman panas yang akan dapat menghangatkan tubuh Ketika ia menyerahkan beberapa potong pakaian kepada orang-orang tua yang kedinginan itu Untara sendiri tidak berganti pakaian Ia masih akan kembali ke tikungan di dekat lemah cengkar itu untuk menyelesaikan masalah yang dianggapnya cukup penting Sejenak kemudian, ketika orang-orang yang dipanggil telah berkumpul Maka untara pun segera memerintahkan mereka untuk bersiap-siap Tanpa memberikan penjelasan panjang lebar, untara kemudian membawa mereka pergi ke tikungan di sebelah lemah cengkar Mereka hanya sekedar menerima perintah untuk mengikutinya dan membenahi bekas pertempuran Prajurit-prajurit itu pun tidak terlalu banyak bertanya Mereka sadar bahwa untara tentu tergesa-gesa Karena itu, maka mereka pun dengan patuh mengikuti untara dan kiwas kita dalam lebatnya hujan yang masih tercurah dari langit Baru ketika mereka telah berada di lemah cengkar, untara sempat memberikan sedikit penjelasan tentang peristiwa yang baru saja terjadi Uruslah mereka, perintah untara, bawalah yang terluka lebih dahulu, baru kemudian tawanan-tawanan itu Aku berkepentingan dengan mereka Beri mereka pakaian, terutama yang terluka Jangan menambah jumlah kematian Rawatlah yang telah terbunuh Para prajurit itu pun kemudian bekerja dengan cepat Ketika mereka kemudian membawa para tawanan, maka semua orang yang berada di arna itu pun bersiap-siap pula Termasuk Agung Sedayu Meskipun ia masih terlalu lemah, sementara keadaan di dalam tubuhnya masih parah Ia telah duduk pula di punggung kuda dijaga oleh gelagah putih dan sabung sari di sebelah menyebelah Atas izin untara, maka Agung Sedayu itu pun langsung dibawa kembali ke padepokan bersama isi padepokan itu yang lain Sementara untara dan para prajuritnya membawa para tawanan ke Jatianom Dengan tegas untara memerintah untuk mengawasi para tawanan itu sebaik-baiknya Tidak boleh ada Orang lain yang menghubungi mereka tidak setahu untara Meskipun mereka para perwira dari pajang Maka semua hubungan dengan para tawanan harus lewat aku, berkata untara Perintah untara yang tegas dan sikapnya yang keras Menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh dengan perintahnya itu Dalam pada itu Agung Sedayu yang terluka parah di bagian dalam tubuhnya itu telah dibawa dengan hati-hati kepada pokan Demikian ia turun dari kudanya Maka ia pun langsung dipapah oleh sabung sari, gelagah putih dan gurunya ke dalam biliknya Dengan hati-hati pakaiannya pun telah diganti dengan pakaian yang kering Sementara minuman yang hangat telah dititikan ke bibirnya Dengan saksama Kiai Gringsing kemudian merawatnya Dilihatnya keadaan tubuhnya yang bagaikan lumat di dalam itu Namun dalam pada itu Agung Sedayu masih berdesis perlahan Kiai, barangkali Kiai perlu mengobati mereka yang lebih parah dari aku Mereka telah berada di Jalianom Tabib pasukan anggar untara tentu akan mengobati mereka dengan saksama pula Sementara kau tidak usah memikirkannya Agar hatimu menjadi lebih tenang Agung Sedayu tidak menyaut Seluruh tubuhnya memang terasa nyeri dan sakit Karena itu, maka ia pun berusaha untuk beristirahat sebaik-baiknya di pembaringannya Pakaiannya yang telah diganti dengan pakaian yang kering dan titik-titik minuman hangat Terasa segar Dalam hujan yang masih saja turun meskipun sudah tidak selebat saat-saat pertempuran itu terjadi di lemah cengkar Udara menjadi semakin lama semakin dingin Karena itu, maka sabung sari telah menyelimuti Agung Sedayu dengan kain panjang Namun sentuhan pada tubuh Agung Sedayu yang kebal itu membuatnya menyeringai kesakitan Yang terjadi itu merupakan satu pengalaman pula bagi gelagah putih Ia melihat kulit Agung Sedayu tidak terluka, meskipun ia bertempur melawan senjata tajam yang dalam beberapa kali tidak dapat dihindarinya Karena itu, gelagah putih yang muda itu pun dapat mengambil kesimpulan bahwa Agung Sedayu memiliki ilmu kebal atau sejenisnya Namun ilmu itu hanya mampu membuat kulit Agung Sedayu menjadi Lihat Namun masih belum berhasil melindungi bagian dalam tubuhnya dari lawan yang memiliki ilmu yang tinggi pula Jika kakang Agung Sedayu melawan orang-orang seperti aku mungkin keadaan bagian dalam Tubuhnya pun tidak akan terluka seperti itu, berkata gelagah putih di dalam hatinya Namun dengan demikian, gelagah putih semakin merasa dirinya terlalu kecil Dalam arna pertempuran antara kekuatan-kekuatan raksasa seperti Agung Sedayu, Ajar Talpitu, Ki Pringgajaya, Ki Yei Gringsing, Ki Waskita dan Untara serta ayahnya dan yang lain-lain Terasa dirinya memang tidak berarti sama sekali Karena itu ia semakin berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan berlatih dengan lebih tekun lagi Setiap saat Siang dan malam Kapan saja ia sempat melakukannya Sabung Sari yang menunggui Agung Sedayu pula, benar-benar mengagumi anak muda yang terbaring itu Ketika ia bertemu dengan Agung Sedayu dalam perang tanding, selisih antara kemampuannya dengan Agung Sedayu rasa-rasanya masih belum terlalu besar Namun kini terasa bahwa Agung Sedayu telah meninggalkannya semakin jauh Luar biasa, berkata Sabung Sari di dalam dirinya Waktunya telah dihabiskannya untuk bekerja di padepokan ini dan mengajari gelagah putih Namun disela-sela waktu yang sempit itu, ia masih sempat meningkatkan ilmunya demikian pesat Namun seperti yang lain, kecuali gurunya, Sabung Sari kurang memahami kera dan kesempatan yang diperoleh Agung Sedayu dari isi kitab kiwas kita yang telah dibacanya, dan seolah-olah telah dipahatkannya pada dinding jantungnya Yang nampak oleh prajurit muda itu betapa Agung Sedayu yang umurnya masih sangat muda itu telah berhasil menempa Dirinya menjadi seorang yang luar biasa, yang telah berhasil mengimbangi kemampuan ajar talp itu Tetapi Sabung Sari tidak lagi dibayangi oleh perasaan iri dan dengki Dengan tulus ia mengakui, bahwa Agung Sedayu adalah orang yang luar biasa, yang jarang ada duanya Namun demikian, hal itu seperti gelagah putih, telah mendorongnya untuk lebih menekuni ilmu yang pada dasarnya sudah dimilikinya sampai tuntas Tetapi yang masih harus dikembangkannya lebih jauh lagi Dijati Anwamuntara masih sibuk dengan para tawanannya Ia sendiri yang mengatur tempat bagi mereka, dan mengatur para prajurit yang harus menjaga mereka Karena orang-orang yang tertawan itu adalah orang-orang yang mumpuni Meskipun Untara menyadari, bahwa orang-orang yang tertawan itu bukan jalur lurus kepada para pemimpin dari satu lingkungan yang mempunyai pendirian dan sikap yang menyimpang Sehingga lewat orang-orang itu ia tidak akan sampai ke puncak pengamatannya Namun demikian, mereka tentu akan dapat memberikan beberapa keterangan tentang diri mereka sendiri dan lingkungan mereka Dalam persoalan yang dihadapinya, Untara telah menemukan satu kepastian, bahwa jalur yang dapat ditelusur adalah hubungan antara Kipringgajaya yang kemudian menyebut dirinya Partah Sanjaya, dan Tumenggung Prabadaru Bagaimanapun juga Tumenggung itu tidak akan dapat ingkar Ia adalah orang yang telah berusaha menghapus jejak Pringgajaya dengan melaporkannya bahwa orang itu telah terbunuh Kemudian, dalam hubungan dengan peristiwa yang baru saja terjadi di dekat lemah cengkar itu Tetapi ia tidak akan dapat langsung mempersoalkan Tumenggung Prabadaru Ia yakin, bahwa Tumenggung itu tentu mempunyai kekuatan yang cukup untuk melindungi tingkah lakunya Perjalanannya ke daerah timur memang harus dipersoalkan, berkata Untara kepada diri sendiri Untara mulai curiga, bahwa kepergian Tumenggung Prabadaru ke daerah timur adalah dalam rangka memperkuat kedudukan golongannya dalam pandangan mata para adipati di daerah timur Dengan segala macam pertimbangan, maka Untara menyadari, bahwa ia harus bersikap hati-hati Dalam pada itu, ketika para tawanan itu sedang diatur dan kepada mereka diberikan pakaian kering untuk mengganti pakaian mereka yang basah kuyuk Maka di lemah cengkar, Ki Pringgajaya sedang sibuk merawat ajar talpitu yang tingsan Ketika Ki Pringgajaya sudah berhasil melepaskan diri dari pengamatan Ki Yayi Gringsing Maka ia berusaha untuk mencari ajar talpitu yang menurut pengamatannya tentu dalam keadaan parah Beruntunglah bahwa Ki Pringgajaya akhirnya dapat menemukannya meskipun sudah hampir terlambat Demikian orang-orang Jatianom meninggalkan tikungan Maka Ki Pringgajaya telah kembali ke tempat itu serta berusaha mengikuti jejak ajar talpitu Ranting-ranting perdu yang patah dan batang-batang ilalang yang seakan-akan terseret tubuh ajar talpitu yang lemah itu telah menuntun Ki Pringgajaya untuk mengikuti jejaknya Sehingga akhirnya Ki Pringgajaya itu pun dapat menemukan ajar talpitu yang tingsan Orang ini memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa Gumam Ki Pringgajaya, dalam keadaan yang parah, ia berhasil menyingkir cukup jauh dari lawannya yang berilmu iblis Adalah tidak dapat dimengerti bagaimana mungkin Agung Sedayu dapat mengalahkan ajar talpitu Namun yang terjadi itu adalah satu kenyataan Ajar talpitu tidak dapat mengalahkan Agung Sedayu meskipun ia berhasil melarikan diri Sementara Ki Pringgajaya itu pun tahu bahwa keadaan Agung Sedayu sendiri tentu juga menjadi sangat buruk, hampir seburuk keadaan ajar talpitu itu sendiri Dengan hati-hati, Ki Pringgajaya berasaha untuk menolong ajar talpitu Hujan yang sudah meredah, masih jatuh satu-satu Titik air yang kemudian diusapkan pada bibir ajar talpitu membuatnya menjadi sedikit segar Ketika ajar talpitu itu kemudian membuka matanya, maka yang dilihatnya adalah malam yang pekat Hujan masih belum berhenti meskipun sudah jauh berkurang Namun langit masih nampak gelap merata dari ujung sampai ke ujung Ki ajar talpitu itu berdesis lambat sekali Siapa kau partasan jaya, maksudku Pringgajaya Kau kenal namaku Tanda tanya bertanya Ki Pringgajaya Ajar talpitu itu mengangguk Kemudian bisiknya Apakah yang sudah terjadi? Kau terluka Ki ajar Coba kenanglah, apa yang baru saja terjadi atasmu di dekat lemah cengkar ini Jawab Ki Pringgajaya Jadi aku berada di lemah cengkar sekarang bertanya ajar talpitu Ya, kau berada di lemah cengkar Kau baru saja bertempur Sahut Ki Pringgajaya Ajar talpitu itu pun mencoba mengingat-ingat Apakah yang baru saja terjadi? Perlahan-lahan ia mulai dapat melihat di dalam kenangannya Apa yang sudah dilakukan? Mengikuti ketiga muridnya Kemudian melibatkan diri bertempur melawan anak muda yang memiliki ilmu yang luar biasa Oh, anak iblis itu Di mana anak itu? Apakah kau berhasil membunuhnya? Bertanya ajar talpitu itu pula Ki Pringgajaya menarik nafas dalam-dalam Katanya, aku juga meninggalkan neraka itu Apa artinya bertanya ajar talpitu? Aku tidak bertempur terus dalam keadaan yang tidak akan tertolong lagi Desis Ki Pringgajaya Kau melarikan diri bertanya ajar talpitu itu pula Ya, jawab Ki Pringgajaya singkat Di mana ketiga orang muridku suara ajar talpitu itu tiba-tiba meninggi Aku tidak tahu Jawab Ki Pringgajaya Apakah mereka telah terbunuh tiba-tiba saja nada suara ajar talpilu itu menurun? Aku tidak tahu Ketika aku kembali ke arna itu, semuanya sudah dibersihkan Semuanya dibawa oleh prajurit pajang di Jatianom Seandainya ada yang terbunuh, mayatnya pun telah dibawa pula unluk dikuburkan Atau barangkali, langsung dibawa ke kubur yang aku tidak tahu di mana Atar talpitu menarik nafas dalam-dalam Dipandanginya Ki Pringgajaya sejenak Kemudian, desisnya, aku akan minta pertanggungan jawab Tipu Menggung Prabadaru Jangan kau pikirkan sekarang Potong Ki Pringgajaya Cobalah kau telik keadaanmu Badanmu, nafasmu dan darahmu Ajar talpitu itu pun kemudian mencoba untuk memperbaiki letak tubuhnya Perlahan-lahan ia beringsut dan duduk bersandar kedua tangannya yang lemah Kemudian sambil mengangguk angsuk kecil ia bergumam Anak itu mempunyai ilmu iblis Aku tidak tahu, bagaimana mungkin dadaku bagaikan terhimpit gunung merapi dan merbabu Kita harus menyingkir dari tempat ini Berkata Ki Pringgajaya Ternyata orang-orang jati Anorn itu benar-benar memiliki kemampuan di luar dugaan kami Untara sendiri tidak terlalu mengejutkan Meskipun ia telah berhasil meningkatkan kemampuannya dengan cepat Widura ternyata sudah tidak lagi dapat mengembangkan dirinya Namun karena pengalamannya yang luas, ia mampu mempertahankan hidupnya Yang tidak terduga pula adalah prajurit muda yang memiliki kekuatan yang luar biasa lewat sorot matanya Yang mana bertanya ajar talp itu Yang melawan ketiga orang pengikutku Mereka adalah orang-orang terpilih Tetapi mereka tidak berdaya melawan Sabung Sari, Desiski Pringgajaya Karena itu, aku akan minta pertanggungan jawab Titu Menggung Prabadaru, geram ajar talp itu berulang kali Kita harus pergi itu adalah tugas kita yang pertama Jika Fajar menyingsing, maka kita akan mengalami kesulitan Desiski Pringgajaya, hujan telah mereda Sebentar lagi langit akan menjadi merah, dan matahari akan terbit Tulang-tulangku bagaikan patah, keluh ajar talp itu Aku tidak pernah bertemu dengan orang yang memiliki ilmu iblis Aku adalah orang yang tidak terkalahkan Tetapi aku tidak berhasil membunuh anak itu meskipun aku sudah mempergunakan ilmu pamungkasku Ilmu yang jarang dimiliki orang lain Aku terbiasa membunuh lawanku, tanpa mempergunakan ilmu puncak itu Tetapi melawan anak ingusan itu aku dapat dikalahkan, usahakan, agar kita dapat pergi Berkata Ki Pringgajaya Ajar talp itu tidak menjawab Ia mengerti, bahwa mereka berdua harus meninggalkan tempat itu Jika Fajar menyingsing, mungkin sekelompok prajurit akan meronda daerah yang semalam menjadi ajang pertempuran Jika para prajurit itu menemukan mereka, maka mereka akan mengalami kesulitan Apalagi ajar talp itu ada dalam keadaan yang sangat parah Apakah tidak ada seekor kuda pun bertanya ajar talpilu Sejenak Ki Pringgajaya termangu-mangu Mereka membawa beberapa ekor kuda Namun nampaknya kuda-kuda itu telah dibawa pula oleh para prajurit kejati Anom Namun hal itu telah mengingatkan Ki Pringgajaya atas seekor kuda Apakah di padukuhan sebelah tidak seorang pun yang mempunyai seekor kuda? Tetapi apakah orang itu akan memberikan kudanya dengan sukarlah? Aku tidak peduli Geram Ki Pringgajaya Aku memerlukan seekor kuda Karena itu, maka ia pun berbisik Aku akan mencari seekor kuda Di mana bertanya ajar talp itu Di padukuhan terdekat Tunggulah di sini Jawab Pringgajaya Aku tidak lama Ajar talp itu membiarkan Ki Pringgajaya meninggalkannya menuju ke padukuhan Meskipun ada juga kekhawatiran Bahwa Ki Pringgajaya akan meninggalkannya Namun jika ia memang ingin berbuat demikian Ia dapat meninggalkannya ketika ia masih pingsan Demikianlah, maka Ki Pringgajaya itu pun segera berlari ke padukuhan Ternyata ia memang memiliki kemampuan yang bukan saja dapat dipergunakan dalam pertempuran Tetapi kemampuannya telah mendorongnya untuk berlari secepat langkah-langkah kijang di padang perburuan Karena itu, maka ia pun segera berada di sebuah padukuhan Padukuhan yang masih sepi Meskipun di gardu ada juga dua-tiga orang Tetapi nampaknya mereka lebih senang berselimut kain panjang duduk berdesakan di sudut gardu Udara malam yang basah itu dinginnya bagai menusuk tulang Dengan hati-hati Ki Pringgajaya menyusup kebun dan halaman Ketika ia menemukan sebuah halaman rumah yang cukup besar dengan sebuah kandang kuda Maka ia pun menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia menjadi sangat kecewa ketika ia mendengar langkah di dalam dapur Bahkan ia pun kemudian menyadari Bahwa seseorang telah bangun dan menyalakan api untuk merebus air Bahkan ternyata tidak hanya seorang Ia mendengar orang yang sedang bercakap-cakap Gila, katanya di dalam hati Masih belum fajar Mereka sudah bangun Tetapi Ki Pringgajaya tidak mau mengurungkan niatnya Namun ia pun tidak mau terjadi keributan Karena itu, maka ia pun telah mengambil care yang paling mudah dilakukannya Sejenak kemudian ia berdiri di sudut rumah itu Dirabanya tiang di sudut rumah itu sambil melepaskan ilmunya Ilmu yang sebenarnya masih belum dikuasainya dengan baik Jika ilmu itu dilontarkan bagi orang-orang yang memiliki kepribadian yang cukup kuat dilambari dengan sedikit Kemampuan dalam melahkan uragan sehingga daya tahan tubuhnya terbina Ilmu itu tidak akan berpengaruh Tetapi terhadap orang-orang padukuhan yang tidak mempelajari jenis ilmu apapun Maka ilmu itu pun segera menyelubunginya Ilmu itu adalah ilmu sirep Orang-orang yang harus saja terbangun itu pun tiba-tiba telah tidak lagi dapat bertahan Bahkan rasa-rasanya mereka tidak sempat kembali ke biliknya Sehingga mereka menjatuhkan diri dimanapun mereka sedang berada Seorang telah berbaring di sebuah amben di dapur Seorang di amben bambu yang besar di ruang tengah Dan seorang lagi yang sedang bersiap-siap untuk kepakiwan Telah tertidur di lincak panjang di serambi belakang Dengan demikian, maka Kipringgajaya tidak mendapat kesulitan lagi untuk mengambil seekor kuda dari kandang orang itu Meskipun kuda itu bukan kuda yang terlalu tegar Tetapi kuda itu akan cukup memadai Setelah memasang pelanannya yang juga berada di dalam kandang Maka Kipringgajaya pun segera membawa kuda itu keluar halaman Sementara itu, ilmu sirapnya telah dipergunakannya pula ketika ia mendekati gardu di mulut lorong Demikian para peronda yang memang sedang bertahan dari kantuknya yang hampir tidak tertahankan Telah disentuh oleh ilmu sirap Kipringgajaya Sehingga mereka pun telah terbaring dan tertidur di dalam gardu sambil berselimut kain panjang sampai ke ujung kaki Tetapi dinginnya dini hari tidak terasa oleh Kipringgajaya Ia pun kemudian memacu kudanya ke tempat Ajar Talpitu menunggu Ajar Talpitu yang seakan-akan tidak lagi mempunyai kekuatan yang tersisa di tubuhnya itu telah dibantu oleh Kipringgajaya naik ke atas punggung kuda Kemudian ia pun naik pula bersama Ajar Talpitu yang lemah itu Dengan demikian, kuda yang mendapat beban terlalu berat itu tidak dapat lari kencang Meskipun demikian, kuda itu telah berhasil membawa kedua penunggangnya menuju ke tempat persinggahan Kipringgajaya Aku harus menyingkir, desis Kipringgajaya Kenapa bertanya Ajar Talpitu dengan suara yang lemah? Pengikutku ada yang tertangkap Ia akan menunjukkan persembunyianku Dan karena itu, aku tidak boleh terlambat Jawab Kipringgajaya Ajar Talpitu mengerti Karena itu, ia tidak bertanya lagi Meskipun agak terlalu berat, tetapi kuda itu dapat juga berlari Ketika Fajar menyingsing keduanya telah berada di tempe persinggahan Kipringgajaya dan orang-orangnya Dengan tergesa-gesa Kipringgajaya memerintahkan orang-orangnya yang berada di tempat itu untuk berkemas dan segera meninggalkannya Kenapa bertanya seseorang? Cepat! Kita harus pergi, desis Kipringgajaya sambil berganti pakaian Tentu ada satu dua orang kita yang tertangkap yang akan dapat menunjukkan tempat ini Orang-orangnya tidak bertanya lagi Mereka segera mengosongkan tempat yang selama itu mereka pergunakan sebagai tempat persembunyian yang tidak diketahui oleh untara dan para prajuritnya Sambil membawa ajar talp itu maka Kipringgajaya yang juga menyebut dirinya Kipartasan Jaya itu pun meninggalkan tempat persembunyiannya diikuti oleh para pengikutnya yang tinggal Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, maka mereka pun tidak pergi bersama-sama Kipringgajaya yang membawa ajar talp itu yang sudah berganti pakaian pula hanya diikuti oleh seorang pengikutnya saja Tetapi mereka tidak pergi terlalu jauh Mereka singgah di satu rumah yang tidak terlalu besar untuk menitipkan ajar talp itu yang dalam keadaan yang parah Berhati-hatilah Kawan-kawan kita ada yang tertangkap, desis Kipringgajaya Apakah mereka juga akan menyebut pondoku ini bertanya penghuni rumah itu? Nampaknya tidak Mereka tidak tahu rumah ini dan tidak mengenal penghuninya Meskipun demikian, berjaga-jagalah Orang terluka itu adalah ajar talp itu Keadaannya memang parah Tetapi ia adalah orang yang memiliki ilmu yang luar biasa Jika keadaannya berangsur baik, ia akan dapat menolong dirinya sendiri, berkata Kipringgajaya Ajar talp itu pun kemudian dipapah masuk ke dalam rumah itu Dengan tergesa-gesa Kipringgajaya pun kemudian meninggalkan tempat itu sambil berpesan Kau akan aman di sini ajar talp itu Maka suatu saat kita akan bertemu pula di tempat ini Jikakah sudah dapat meninggalkan rumah ini, sebutlah, waktu yang dapat kau pilih untuk satu pertemuan Aku akan sering dalang pula ke rumah ini Ajar talp itu mengangguk sambil menjawab Aku tidak berkeberatan Aku kira, kita akan bersama-sama menyelesaikan persoalan kita dengan anak iblis dan kawan-kawannya itu Kau mendendam bertanya Kipringgajaya Hanya orang gila dan lemah hati sajalah yang tidak mendendam Tetapi jangan bermimpi memanfaatkan dendamku untuk kepentinganmu tanpa imbalan yang memadai Desis ajar talp itu Kau pun iblis, geram Kipringgajaya sambil melangkah pergi Sejenak kemudian, maka Kipringgajaya pun telah meninggalkan rumah itu Hujan tinggal sisa-sisanya saja yang nampak di atas tanah yang basah dan air yang tergenang Beberapa dahan yang patah menyelang di halaman Nampaknya angin yang besar semalam telah memutar pekohonan hingga berpatahan Betapapun juga kepergian Kipringgajaya telah meninggalkan kesan khusus di hati ajar talp itu Kipringgajaya telah menolongnya sehingga ia tidak mati di bawah lebatnya hujan yang tercurah dari langit di saat-saat ia pingsan Meskipun demikian ajar talp itu itu menggeram hanya orang-orang cengeng sajalah yang merasa berhutang budi kepada sesama Kipringgajaya tidak menolongku Tetapi ia memerlukan aku Pada saat Kipringgajaya dan seorang pengikutnya berpacu semakin jauh Demikian pula pengikutnya yang lain memencar Maka seperti yang sudah diperhitungkannya Untara pun bertindak cepat Orang-orang yang tinggal di padukuhan tempat Kipringgajaya tinggal Telah dikejutkan oleh hadirnya sekelompok pasukan berkuda yang dipimpin langsung oleh Untara sendiri Seorang yang tertangkap telah memberikan keterangan tentang persembunyian Kipringgajaya Namun betapa mereka menjadi kecewa bahwa rumah itu telah kosong Apakah kau tidak berbohong bertanya Untara kepada orang yang menunjukkan tempat itu? Tidak, jawab orang itu Tetapi sebagaimana kau lihat Rumah ini telah kosong Mereka telah pergi Kemana? Kau tentu dapat menunjukkan tempat-tempat berikutnya Bentak Untara Tetapi orang itu menggeleng Katanya, aku hanya mengenal rumah ini Sejak aku berada di sini Wajah Untara menjadi merah Kemarahannya yang memuncak hampir tidak terkendalikan lagi Sambil mencengkam baju pengikut Kipringgajaya yang tertangkap dan menunjukkan tempat itu Ia mengeram Kau jangan mempermainkan kami Tidak Tidak senapati Orang itu menjadi gemetar Aku berkata sebenarnya Aku adalah salah seorang yang ditempatkan di sini Kipartasanjaya sendiri jarang-jarang berada di tempat ini Ia berada di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh para pengikutnya Pengikutnya yang berada di tempat lain Tidak akan mengetahui bahwa di sini ada juga tempat persinggahannya Hal itu kami sadari Dan kalian tidak pernah berusaha mengetahui kenapa Kipartasanjaya berlaku demikian Bertanya Untara Tidak seorang pun yang akan berani berbuat demikian Jawab orang itu Hanya satu dua orang terpenting sajalah yang mengetahui dua atau tiga tempat persinggahannya Untara menghentakan tangannya yang menggenggam baju orang itu Tetapi kemudian orang itu pun dilepaskannya Ia terpaksa mempercayai keterangan orang itu Karena memang masuk akal Sejenak para prajurit pajang di Jatianum itu meneliti seisi rumah itu Ia masih menemukan beberapa macam peralatan Bahkan perapian di dapur masih hangat Mereka meninggalkan tempat ini dengan tergesa-gesa Desis salah seorang perwira muda Ya, sahutuntara Agaknya Partasanjaya sudah menduga Bahwa kita akan datang ke tempat ini Ternyata gerak kelompoknya lebih cepat dari kita Sehingga kita hanya menemukan tempat yang sudah kosong Kita dapat menelusur jejak kepergian mereka Berkata seorang prajurit Sulit sekali, sahut perwira muda Di mana-mana air tergenang Dan mereka nampaknya telah meninggalkan tempat ini Dengan tujuan yang berbeda-beda Atau dengan sengaja berpisah-pisah Di lorong di depan rumah ini Kita lihat jejak kaki kuda yang menuju ke arah yang berlawanan Untara mengangguk-angguk Katanya, Ki Partasanjaya memang tangkas berprikir Memang sulit untuk mengikuti jejaknya Di jalan-jalan simpang mereka tentu akan berpisah-pisah lagi Sehingga sulit untuk mengetahui yang manakah jejak Ki Partasanjaya itu Karena itu dengan jantung yang berdegupan semakin cepat Untara meninggalkan tempat itu Ia gagal lagi mengikuti jejak Ki Partasanjaya Sehingga ia kehilangan satu kesempatan karena kelambatannya Untuk mendapatkan kesempatan berikutnya Untara memerlukan waktu yang tidak menentu Bahkan dengan demikian Ki Partasanjaya akan menjadi semakin berhati-hati Dan ia akan bersembunyi lebih rapat lagi Sehingga para pengikutnya tidak akan mengetahuinya Pada saat sekelompok prajurit pajang di Jatianom berderap kembali Maka di padepokan kecilnya Agung Sedayu yang terluka parah sempat tidur sekejap Gelagah putih dan sabung sari masih menunggu Namun sejenak kemudian Widura telah memanggilnya Mumpung Agung Sedayu dapat tidur Kita pergi ke Jatianom sejenak Melaporkan keadaannya Kepada Untara, berkata Widura Sabung sari dan gelagah putih pun segera berkemas Sabung sari yang banyak hal mendapat kesempatan khusus Akan minta izin pula berada beberapa saat di padepokan Menunggui Agung Sedayu yang sedang sakit Dalam pada itu, Ki Waskita dan Kiaye Gringsing yang tinggal di padepokan Duduk di ruang tengah Jika Agung Sedayu terbangun, mereka akan dapat mendengarnya dan mungkin anak muda yang sedang terluka di bagian tubuhnya itu memerlukan pelayanan Sejenak kemudian, maka Ki Widura telah meninggalkan padepokan kecil itu Langit nampak cerah setelah semalam hujan bagaikan diperas dari langit Matahari memancar terang, memanasi dedaunan yang kedinginan Titik-titik air yang masih bergayutan di lembar-lembar daun memantulkan cahaya matahari yang bening Beberapa orang yang beriringan pergi ke pasar, nampaknya sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi semalam Bahkan bekas pertempuran yang dasyat itu pun seakan-akan lelah dihapus oleh hujan yang deras dan angin yang kencang Meskipun beberapa orang petani menjadi heran melihat keadaan sawah dan ladangnya yang menjadi ajang pertempuran Tetapi mereka mencari-cari jawab pada angin dan hujan Nampaknya petir meledak di tempat ini, berkata seseorang Tetapi dedaunan tidak terbakar meskipun kerusakan yang aneh telah terjadi di sini, jawab yang lain Petir api memang membakar, sahut kawannya, tetapi ada beberapa jenis petir Petir paju sama sekali tidak mengandung api, tetapi menghancurkan sasarannya Tetapi para petani itu tetap berteka-teki Sementara itu, Ki Waskita dan Ki Aye Gringsing pun sedang berbincang tentang Agung Sedayu Mereka harus mengakui, bahwa kemampuan Agung Sedayu telah meningkat dengan pesat Seolah-olah setiap ia menghadapi lawan baru, maka justru Agung Sedayu sempat mencoba kemampuannya yang menjadi lebih tinggi Ketika ajar talp itu sempat menyelinap Agung Sedayu sudah tidak mampu lagi berbuat lebih banyak, desis Ki Waskita Ya, ia sudah sampai pada batas kemampuannya, sehingga ajar pitu sempat meninggalkan Arna Tetapi aku yakin, bahwa ajar itu pun terluka parah meskipun ia mempunyai daya tahan dan ilmu yang luar biasa Sahut Ki Aye Gringsing Nasibnya masih beruntung, berkata Ki Waskita kemudian Jika saja kemampuan Agung Sedayu masih utuh, maka batu-batu itu pun akan hancur dan tidak akan ada tempat baginya untuk melepaskan diri dari sorot matanya Ya, ia sudah terlalu letih Kekuatan ilmunya tidak lagi utuh Seperti ajar talp itu yang kehilangan kekuatannya mempertahankan kemampuan yang dilontarkan lewat ilmunya yang dasyat itu Sahut Ki Aye Gringsing Ternyata ajar itu memiliki ilmu yang sangat berbahaya Ia masih menguasai dengan baik ilmu yang jarang lagi terdapat saat ini Kedua orang tua itu mengangguk-angguk Sebagai orang yang berilmu, maka keduanya mengerti betapa dasyatnya ilmu yang dimiliki oleh ajar talp itu itu Ilmunya melampaui permainanku dengan wujud-wujud semu Wujud-wujud semu itu sekali tidak mempunyai kemampuan wadak Tetapi ilmu ajar talp itu itu agaknya dapat menyentuh lawannya Bahkan dengan senjata sekalipun, berkata Ki Was Kita kemudian Tetapi kelebihan ilmu Ki Was Kita Ki Was Kita sempat membuat wujud apapun yang Ki Was Kita kehendaki sesuai dengan saat dan peristiwa Jawab Kiai Gringsing, lalu Tetapi tidak demikian dengan ilmu ajar talp itu Yang hadir di setiap saat dikehendaki adalah wujud yang ajek Wujud yang tidak berubah sama sekali Namun pada dasarnya tidak ada kelebihan mutlak dari ilmu yang manapun juga Ki Was Kita menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia bergumam, benar Kiai Tidak ada kelebihan mutlak Yang baik tentu ada juga kekurangannya Kedua orang tua itu masih berbincang panjang lebar sambil menunggui Agung Sedayu Mereka terhenti ketika mereka mendengar desah perlahan Agaknya Agung Sedayu telah terbangun dan merasakan betapa sakit tubuhnya Kiai Gringsing dan Ki Was Kita itu pun kemudian bangkit dan mendekati pembaringan Agung Sedayu Mereka melihat wajah anak muda itu sangat pucat Pada tubuhnya nampak noda-noda biru merah Agaknya luka-luka di bagian dalam itu semakin nampak Darah yang mengental dan daging yang bagaikan menjadi lumat Kau harus makan, berkata Kiai Gringsing Biarlah seorang cantrik membantumu Kemudian kau minum obat agar bagian dalam tubuhmu menjadi semakin baik Agung Sedayu yang beringsut itu menyeringai Tubuhnya benar-benar terasa sakit sekali Namun ia pun kemudian mengangguk Ia sadar bahwa Kiai Gringsing tahu pasti apakah yang sebaiknya dilakukannya Seorang cantrik kemudian membantunya makan bubur yang sangat cair Setitik-setitik bubur yang cair itu diteteskan Uya ke bibirnya Betapapun segannya, tetapi Agung Sedayu berusaha untuk dapat menelannya Setelah ia berhasil menyerap beberapa tetes bubur cair itu Maka Kiai Gringsing pun kemudian membantunya minum obat yang telah disiapkannya Obat yang berwarna hijau kecoklatan Obat itu terasa pahit sekali di lidah Agung Sedayu Tetapi ia harus menelannya jika ia ingin lebih cepat sembuh Demikian ia makan beberapa titik bubur cair dan obat yang diberikan oleh gurunya Badannya terasa sedikit segar Terasa badannya seolah-olah dirayapi oleh arus yang segar Meskipun tidak dapat menyingkirkan sama sekali perasaan pedih dan sakit Namun dalam pada itu, atas izin Kiai Gringsing selama usaha penyembuhan itu Kiwas kita sempat memberikan Beberapa petunjuk kepada Agung Sedayu tentang ilmu kebalnya Aku tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajarinya sebaik kau nger Tetapi aku dapat memberikan beberapa peringatan yang barangkali bermanfaat bagaimu Agung Sedayu memandang kiwas kita dengan kerut dikeningnya Namun kemudian dengan lemah ia menyaut Terima kasih kiwas kita Adalah bukan seharusnya kita melukai bagian tubuh kita sendiri Untuk menjajagi kemungkinan dan mengenal watak ilmu kebal Tetapi keadaanmu sekarang sudah demikian Keadaan yang tidak menyenangkan itu akan dapat kau ambil manfaatnya Berkata kiwas kita kemudian Lalu setelah ia berhenti sejenak Mungkinkah sedang dicengkam oleh perasaan sakit di seluruh bagian tubuhmu Namun jika kau dapat mempelajarinya Maka kau akan dapat mengenal watak ilmu itu lebih dalam lagi Agung Sedayu menggigit bibirnya Ia tidak ingin terlalu sering berdesis oleh perasaan sakit Namun pesan kiwas kita itu sangat menarik perhatiannya Ia memang sedang dalam keadaan luka parah Namun agaknya ia memang dapat mempelajari keadaannya itu Sampai pada batas yang manakah ia dapat mengetrapkan ilmu kebalnya Kemudian ia sempat melihat kelemahan-kelemahan yang menampak di saat ia mengalami luka parah di bagian dalam tubuhnya Sambil menahan sakit Agung Sedayu berusaha untuk mengerti apa yang dikatakan oleh kiwas kita Namun hal itu menuntut ketabahan hati dan kesungguhan untuk mengesampingkan rasa sakit Tetapi ternyata bahwa dalam keadaan yang demikian Telah menyala gejolak di dalam jantung Agung Sedayu satu niat yang mantap untuk melakukannya Karena itu, maka dengan suara yang berat ia berkata Aku akan berusaha kiwas kita Mudah-mudahan aku dapat melakukannya meskipun tidak sepenuhnya Cobalah, berkata kiwas kita Tetapi kau jangan memaksa diri Jika kau merasa perlu untuk beristirahat, beristirahalah Keadaanmu akan berlangsung untuk waktu yang cukup panjang, sehingga kau tidak akan tergesa-gesa Kau dapat mencari keseimbangan dalam usaha penyembuhan dan sekaligus usaha pengenalan atas keadaan yang kau alami Ingat! Kau tidak menimbulkan keadaan yang parah ini untuk menilai kemampuan dan kemungkinan-kemungkinan lain dari ilmumu Tetapi sebaliknya, bahwa kau lebih dahulu telah jatuh ke dalam keadaan ini Kau hanya memanfaatkan keadaan yang sudah kau alami bagi satu kepentingan yang bermanfaat bagaimu Ya kiwas kita, jawab Agung Sedayu, aku mengerti Aku akan mencoba membantumu Agung Sedayu, desis kiai gringsing, mudah-mudahan kau berhasil Tetapi kau harus selalu ingat pesan kiwas kita Kau jangan memaksa diri Kau harus mengingat keadaan wadakmu Lakukanlah, tetapi wadakmu menuntut saat-saat untuk beristirahat Disinilah letaknya keseimbangan yang harus kau ingat Ya guru, jawab Agung Sedayu, aku mengerti Sokurlah, jawab gurunya, dengan demikian Yang kau lakukan akan dapat diterima Karena kau sekedar seakan-akan menilai kembali apa yang telah terjadi Kau tidak melakukan satu kekejaman atas dirimu sendiri bagi kepentingan ilmumu Tetapi kau berusaha untuk mengenal keadaanmu dalam hubungan dengan ilmumu Kau mengerti Agung Sedayu mengganggu Sekali lagi ia menjawab Aku mengerti guru Kiai gringsing menarik nafas dalam-dalam Kemudian katanya Baiklah Aku yakin kau mengerti maksudku dan maksud kiwas kita Mudah-mudahan akan ada manfaatnya bagaimu Agung Sedayu memandang gurunya dan kiwas kita berganti-ganti Kemudian desisnya Ya guru Mudah-mudahan aku dapat melakukannya Kiai gringsing dan kiwas kita pun kemudian meninggalkan Agung Sedayu yang sudah merasa tubuhnya agak segar setelah minum obat Meskipun perasaan ngeri dan sakit masih mencengkam tulang sung-sung Sementara itu, Ki Widura diiringi Sabung Sari dan Gelagah Putih telah kembali pula dari Jatianom Mereka sempat bertemu dengan Untara yang telah kembali bersama beberapa orang prajuritnya yang gagal menangkap Ki Partasan Jaya Untara sudah termasuk bergerak dengan cepat, berkata Ki Widura Tetapi Ki Peringgajaya nampaknya telah berhasil mendahuluinya Sehingga Untara terlambat datang Kiai gringsing mengangguk-angguk Ternyata bahwa Ki Peringgajaya memang seorang yang licin Karena itu, maka untuk menghadapinya, diperlukan perhitungan yang cukup cermat Dalam pada itu, di saat-saat tertentu Sabung Sari dan Gelagah Putih sering berada di bilik Agung Sedayu Keduanya berusaha untuk melayani Agung Sedayu sebaik-baiknya Namun kadang-kadang mereka merasa aneh, bahwa Agung Sedayu telah minta mereka untuk meninggalkannya sendiri untuk waktu-waktu tertentu Mudah-mudahan aku dapat tidur nyenyak, berkata Agung Sedayu Sabung Sari dan Gelagah Putih tidak berperasangka apapun juga Meskipun timbul juga pertanyaan, tetapi mereka menganggap bahwa Agung Sedayu benar-benar ingin tidur untuk beristirahat Kehadiran mereka di bilik itu akan dapat mengganggunya, sehingga ia tidak dapat tidur dengan nyenyak Namun dalam pada itu, kadang-kadang Agung Sedayu telah memanggil mereka untuk berada di dalam bilik itu sekedar berbicara tentang apapun juga yang dapat dipergunakan untuk sekedar mengisi waktu dan sedikit melupakan perasaan sakit yang menggigit Sebenarnya lah Agung Sedayu berusaha untuk melakukan petunjuk kiwas kita dan kiai gringsing Ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi atasnya Kemudian ia pun mencoba menilai, sampai pada batas manakah ia berhasil mengetrapkan ilmu kebal yang dipelajarinya dari isi kitab kiwas kita Ketajaman ingatan Agung Sedayu telah memberikan gamban kepadanya, seolah-olah ia melihat apa yang telah terjadi pada dirinya sendiri Namun pada saat-saat ia akan menukik lebih dalam lagi untuk menilai ilmunya, maka rasa-rasanya badannya masih terlalu letih, sehingga keringatnya telah membasahi pakaian dan pembaringannya, sementara rasa nyeri di tubuhnya masih saja selalu menyengatnya Jika ia sudah merasa keletihan yang sangat, maka seperti pesan gurunya dan kiwas kita, maka ia pun melepaskan usahanya untuk menilai keadaannya dalam hubungannya dengan ilmu kebalnya lebih jauh lagi Pada saat-saat yang demikian, maka ia harus beristirahat sebaik-baiknya Meskipun demikian, Agung Sedayu sadar bahwa penilaiannya kembali atas ilmunya itu, memang sebaiknya dilakukan pada saat tubuhnya masih dicengkam oleh perasaan nyeri dan sakit Dengan demikian ia akan mendapat petunjuk dan takaran yang tepat yang dapat dipergunakannya untuk menilai ilmunya itu Aku tidak akan sembuh dalam satu-dua hari, desis Agung Sedayu Sehingga dengan demikian ia tidak tergesa-gesa sehingga kehilangan waktu untuk beristirahat sebaik-baiknya Namun dalam pada itu pada saat-saat Agung Sedayu mengalami masa penyembuhan Kiai Gringsing kadang-kadang telah digelitik oleh perkembangan keadaan Pada saat-saat tertentu, jika ia berada seorang diri di dalam sanggarnya Kadang-kadang ia sempat melihat kepada dirinya sendiri Kepada orang-orang di sekitarnya dan kepada lingkungan luas yang sedang bergejolak semakin dasyat Keadaan itu tercermin dalam hubungan antara Mataram dan Pajang sekarang ini, berkata Kiai Gringsing kepada diri sendiri, rasa-rasanya udara di atas pajang memujur sampai kematara menjadi semakin panas Air di sungai-sungai rasa-rasanya telah mendidih dan tanah pun bagaikan menjadi retak-retak dan menyemburkan api yang menyala Kadang-kadang terasa jantung orang tua itu pun menjadi panas Tetapi ia masih tetap berusaha untuk mengekang diri Membatasi tingkah lakunya yang sebagaimana dikenal orang pada saat itu Namun kadang-kadang tanpa sesadarnya terlonjak pula sentuhan di hatinya orang-orang itu mulai bermunculan Ilmu yang sudah mengendap berpuluh tahun tiba-tiba telah muncul kembali Kemampuan yang melampaui kemampuan yang sudah dikagumi Kesaktian yang mengatasi kesaktian yang pilih tanding Yang dianggap tidak terkalahkan telah dikalahkan Tetapi Kiai Gringsing itu menggelengkan kepalanya Jika sekali dirabahnya pergelangan tangannya Maka ia pun selalu berusaha untuk mengalihkan pikirannya kepada yang lain Agung Sedayu harus segera sembuh Desisnya, apakah pantas orang-orang tua berlomba menyombongkan diri dalam ungkapan ilmu yang paling aneh sekalipun Biarlah yang mudah bangkit menyusun masa depan yang jauh lebih baik Tetapi jauh di dasar hatinya terdengar suara lamat-lamat Tetapi jika keadaan telah menyudutkan, apa boleh buat? Namun dalam pada itu, yang kemudian nampak adalah usaha yang sungguh-sungguh dari Kiai Gringsing untuk mengobati Agung Sedayu Namun sementara itu, Agung Sedayu pun telah mempergunakan waktu dengan sungguh-sungguh pula menjelang kesembuhannya Agar ia dapat mengambil manfaat dari keadaannya Sementara Atung Sedayu mendapat perawatan dari Kiai Gringsing Maka Ajar Talpitu pun telah mendapat perawatan pula Kipring Gajaya telah mengirimkan seorang yang memiliki kemampuan untuk mengobati luka di dalam tubuh Ajar Talpitu Sehingga dengan demikian, maka keadaannya pun berangsur sembuh Namun keduanya bagaikan sedang berpacu Ajar Talpitu berusaha untuk secepatnya sembuh Rumah itu bagaikan neraka baginya Karena ia pun telah dibayangi oleh kegelisahan Bahwa setiap saat prajurit pajang akan datang menyergapnya Mereka tidak mengenal tempat ini Orang yang tinggal di rumah itu selalu berusaha untuk menenangkannya Mereka bukan orang-orang bodoh Jawab Ajar Talpitu Tetapi tidak banyak orang yang mengenal tempat ini Hanya beberapa orang kepercayaan Kipring Gajaya saja Jawab penghuni rumah itu Tetapi aku lebih senang cepat sembuh daripada harus tinggal di sini Berkata Ajar Talpitu itu pula Kecuali aku akan segera bebas dari kecemasan untuk ditangkap oleh prajurit-prajurit pajang Aku pun segera dapat mempersiapkan diri Bahwa anak ingusan itu sudah dapat mengusir aku dari medan Adalah dendam yang tiada taranya dalam hidupku Masih cukup waktu Kau tidak perlu tergesa-gesa Ajar Talpitu menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia selalu bergumam Tumenggung Prabadaru ternyata tidak cermat mengamati lawan yang akan dihadapkan kepada murid-muridku Aku sendiri tidak mampu berbuat banyak di medan itu Apalagi murid-muridku yang nampaknya mengalami nasib sangat buruk Mereka masih tetap hidup Berkata penghuni rumah itu Kawanku yang berhasil mendengar keterangan para prajurit mengatakan bahwa tiga orang murid Talpitu tertangkap hidup Sulit untuk memberdakan antara mati dan tertangkap Tetapi memang masih ada kemungkinan betapapun kecilnya untuk mengambil murid-muridku dari tangan orang-orang pajang Desis ajar Talpitu itu Penghuni rumah itu mengangguk-angguk Tetapi sebenarnya lah, sulit sekali bagi ajar Talpitu untuk membebaskan murid-muridnya yang tertangkap Kecuali dalam keadaan yang khusus Namun selama mereka masih hidup, kemungkinan itu memang masih ada Dengan usaha yang sungguh-sungguh dan gelora di dalam hati Ajar Talpitu yang seakan-akan tidak terkendali Maka, nampaknya keadaan ajar Talpitu itu dengan cepat berangsur baik Dalam waktu beberapa hari saja ia sudah dapat berjalan-jalan di kebon belakang tempat ia dirawat Bahkan ia telah mulai mencoba menggerakkan anggauta badannya Di malam hari ia sudah mulai meloncat-loncat untuk memulihkan keadaannya Sedikit demi sedikit Mula-mula sekedarnya Semakin lama menjadi semakin banyak dan semakin berat Aku sudah hampir pulih kembali, berkata ajar Talpitu itu Orang yang tinggal di rumah itu pun melihat Seakan-akan ajar Talpitu telah utuh kembali Meskipun demikian, menurut ajar Talpitu itu sendiri Masih ada yang belum pulih seperti sedia kala Ia masih belum dapat memusatkan kemampuannya seutuhnya Sehingga ilmunya yang paling dasyat dapat Terpancar sepenuhnya Namun perlahan-lahan kemampuannya itu pun telah berkembang di setiap hari Sejalan dengan perkembangan keadaannya yang menjadi semakin baik Agak berbeda dengan ajar Talpitu Agung Sedayu tidak terlalu tergesa-gesa untuk sembuh Meskipun keadaannya juga berangsur baik Tetapi Agung Sedayu justru mengambil manfaat dari keadaannya Pada saat-saat tertentu ia sempat menilai keadaannya dalam hubungannya dengan pengetrapan ilmunya Meskipun ia tidak berada di sanggar Tetapi ia mengambil kesempatan untuk berada di dalam biliknya seorang diri Ia masih tetap pada alasan untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya Sehingga tidak seorang pun yang berada di dalam biliknya Pada saat yang demikian Agung Sedayu sempat menilai dan membuat pertimbangan tentang ilmunya Seolah-olah ia mendapat bahan banding atas usahanya membangunkan ilmu kebal di dalam dirinya dengan kenyataan yang dialaminya Pada setiap kesempatan yang demikian Agung Sedayu mencoba untuk menelusuri kembali saat-saat ia mulai mempelajar ilmu itu Kemudian perkembangannya setapak demi setapak Sehingga akhirnya sampai pada suatu tataran di mana ajar talp itu masih berhasil meremukan bagian dalam tubuhnya Pengamatan dan penilaian kembali, serta keadaan tubuhnya yang bagaikan lumat itu Telah menuntun Agung Sedayu menemukan jalan yang tepat meningkatkan ilmunya lebih lanjut Khususnya ilmu kebalnya Di saat-saat ia merenung maka rasa-rasanya ia menemukan lapisan-lapisan yang akan dapat didakinya Sehingga tataran yang jauh lebih baik dari tataran yang telah diinjaknya Ketika Agung Sedayu sudah dapat bangkit dari pembaringannya dan berjalan-jalan satu-dua langkah di halaman Maka mulailah ia memasuki sanggarnya Justru ketika tubuhnya masih belum sembuh benar, mulailah ia menempa diri Dengan sentuhan-sentuhan lemah pada bagian tubuhnya yang bagaikan lumat di dalam Agung Sedayu mencari kelemahan-kelemahan yang masih ada padanya Dan berusaha menemukan lambaran yang dapat menutup kelemahannya itu sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya Seperti yang pernah dibacanya dalam kitab yang dipinjamkan oleh kiwas kita kepadanya Dan isinya terpahat pada dinding jantungnya Karena itulah, maka keadaan Agung Sedayu agak berbeda dengan keadaan ajar talp itu Ketika ajar talp itu telah menemukan kekuatannya kembali sehingga hampir pulih seperti sedia kalah Agung Sedayu masih nampak lemah dan merasa sakit dan pedih pada bagian dalam tubuhnya meskipun sudah berangsur berkurang Namun dengan demikian, sejalan dengan kesembuhannya yang lambat, maka ilmu kebal Agung Sedayu pun meningkat Pula semakin mapan, hingga ilmunya akan benar-benar mampu melindungi dirinya terhadap gangguan atas tubuhnya Namun dalam pada itu, ia selalu menyadari seperi yang dikatakan oleh gurunya, bahwa tidak ada kelebihan mutlak pada siapapun Betapapun tinggi ilmu seseorang, namun pada suatu saat, ia akan Terpaksa melihat satu kenyataan, bahwa ada kemampuan lain yang dapat melampauinya Lebih dari itu, apa yang dimiliki itu adalah satu kurnia sehingga penggunaannya harus dikembalikan bagi satu kepentingan yang sejalan dengan kurnia itu sendiri Sementara itu, ternyata Untara tidak menemukan apa-apa dari orang-orang yang dapat ditangkapnya Orang-orang itu hanya dapat menyebutki partasan Jaya dan Kitu Menggung Prabadaru Selebihnya tidak Namun dengan demikian, Untara sudah mempunyai bahan cukup untuk menilai keadaan Tumenggung Prabadaru Untara sendiri masih belum tahu dengan pasti, apakah yang sebenarnya bergejolak di pajang Ia menyadari bahwa ada satu kekuatan yang mempunyai sikap dan pendirian tersendiri Namun ia pun masih belum dapat menilai dalam keseluruhan yang menyangkut kekuatan yang samar itu Pajang sendiri yang mulai rapuh dan mataram yang baru tumbuh Karena itu, Untara menyadari bahwa ia harus melangkah dengan hati-hati Ia pun mengerti bahwa di antara prajurit-prajurit pajang yang berada di Jatianum itu pun harus dimulainya dengan cermat Sementara itu, keadaan ajar talp itu telah sembuh sama sekali Kekuatannya telah pulih dan dendamnya pun menjadi semakin membara Karena itu, maka ia bertekad untuk dapat melepaskan dendamnya terhadap anak muda yang baginya merupakan sasaran dendam yang tidak akan dapat dilupakannya Aku harus melakukan tempaan diri itu, berkata ajar talp itu di dalam hatinya Ilmuku harus menjadi sempurna, dan aku akan melumatkan anak muda itu menjadi seonggok debu yang tidak berarti lagi Namun ajar talp itu pun sadar sepenuhnya, kepentingannya dapat sejalan dengan kepentingan Kipringgajaya Dan ia tidak mau Kipringgajaya justru mengambil keuntungan dari dendamnya tanpa imbalan timbal balik Karena itu maka ajar talp itu pun telah bersedia berbicara dengan Kipringgajaya dan Kipringgung Prabadaru Bahkan berkepentingan dengan tumenggung yang dianggapnya telah menjerumuskan murid-muridnya ke dalam kesulitan Aku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa pada waktu itu, berkata ajar talp itu di dalam hatinya Kipringgajaya yang memenuhi pesannya sebelum ia meninggalkan ajar talp itu itu, memang telah datang menemuinya Mereka mulai membicarakan kepentingan bersama itu Mereka masing-masing mulai membicarakan imbalan yang paling pantas atas pertimbangan keuntungan pada semua pihak Harus diperhitungkan ketiga muridku yang tertangkap atau terbunuh di pertempuran itu, berkata ajar talp itu Jika tidak, aku akan menemui Kitu Menggung sendiri untuk mengajukan persoalanku kepadanya atas ketiga anak-anak itu Kita akan membicarakannya, berkala Ki Pringgajaya Tetapi pembicaraan itu sendiri tidak dapat diselesaikan dalam sebuah pembicaraan, karena persoalannya menyangkut pihak lain yang ikut menentukan Karena itu, Ki Pringgajaya minta agar ajar talp itu jangan meninggalkan tempat itu Kau kira aku tidak mempunyai kaki yang dapat aku pergunakan untuk menjelajahi seluruh wilayah pajang? Kenapa aku harus tinggal di sini? Apakah kau kira jika aku pergi, aku tidak akan dapat kembali lagi kemari pada hari-hari yang ditentukan, atau bertemu di tempat lain yang lebih baik? Ki Pringgajaya tersenyum Katanya, terserah kepadamu Tiga hari lagi aku akan datang kemari dengan membawa keterangan dari Ki Tumenggung Tiga hari lagi, saat matahari terbenam aku akan datang Sahut ajar talpilu Lalu, setelah itu, aku memerlukan waktu empat puluh hari empat puluh malam untuk menempa diri Sebelum aku bertemu dengan anak ingusan yang mencoreng arang di keningku itu, aku masih merasa segan untuk mencapai kesempurnaan ilmu karena syaratnya cukup berat Empat puluh hari empat puluh malam aku harus berpuasa tidak makan beras biji-bijian yang lain, ubi-ubian apapun juga dan garam dalam bentuk apapun Kemudian tiga hari terakhir aku harus pati geni Baru kemudian, ilmu ku akan menjadi sempurna, dan tidak seorang pun akan dapat mengalahkan aku dalam perang tanding Juga Agung Sedayu bertanya Ki Pringgajaya Tentu, jawab ajar talp itu dengan serta merta Pertempuran di sebelah lemah cengkar itu pun telah menyatakan, bahwa ilmu ku lebih baik dari ilmunya Bertanyalah kepada orang-orangmu yang sempat berada di sekitar padepokan kecil itu apalagi bertemu dengan cantrik padepokan itu Untuk apa bertanya Ki Pringgajaya? Agung Sedayu sampai saat ini masih belum sembuh Bahkan ia masih dalam keadaan parah Bukankah dengan demikian terbukti bahwa keadaanku lebih baik dari keadaan Agung Sedayu pada saat pertempuran itu berlangsung, desis ajar talpilu Dari mana kau tahu bertanya Ki Pringgajaya itu pula Aku sudah mengelilingi padepokan kecil itu dan bertemu dengan cantrik yang pergi ke sawah Aku mendengar dari cantrik itu, apa yang telah terjadi atas Agung Sedayu, jawab ajar talp itu Jika demikian, kenapa kau saat itu melarikan diri dari Arna dan bahkan aku ketemukankah sudah pingsan? Bertanyaki Pringgajaya Wajah ajar talp itu menegang sejenak, lalu katanya Aku salah duga atas anak muda itu Aku kira ia masih cukup kuat untuk melawanku Juga karena pengaruh keadaan pada waktu itu, sehingga aku kurang dapat mengamati keadaan lawanku yang sebenarnya Karena itu aku meninggalkan Arna Sementara air hujan yang tercurah dari langit mempersulit usahaku untuk memperbaiki pernafasanku sehingga aku justru menjadi pingsan Tetapi apa kau kira Agung Sedayu tidak pingsan dan bahkan hampir mati? Gurunya adalah seorang yang tiada bandingnya dalam ilmu obat-obatan Di bawah perawatannya, anak itu masih memerlukan waktu yang lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk menyembuhkan luka-lukaku Kipringgajaya mengerutkan keningnya Sambil mengangguk-angguk ia berkata, baiklah Tiga hari lagi setelah matahari terbenam Aku tidak akan dapat bertahan di rumah ini Aku akan kembali kepada pokanku Aku harus mempersiapkan diri Menjelang saat-saat aku berusaha mencapai tingkat ilmuku yang sempurna Kipringgajaya tidak berkeberatan apapun yang akan dilakukan oleh Ajar Talpitu Tetapi keduanya sudah berjanji untuk bertemu dalam tiga hari lagi Keduanya akan membicarakan persetujuan yang paling menguntungkan Kipringgajaya memerlukan bantuan Ajar Talpitu untuk mengurangi hambatan jalan menuju satu masa yang dicita-citakan yang sudah tentu tanpa pajang dan mataram Sementara Ajar Talpitu memang ingin melepaskan dendamnya yang membara di dalam dadanya Tetapi justru ia sadar bahwa Kipringgajaya memerlukannya Namun dalam pada itu, ternyata Kipringgajaya ingin juga membuktikan Apakah yang dikatakan oleh Ajar Talpitu itu benar Bahwa Agung Sedayu masih belum sembuh benar Untuk itu Kipringgajaya telah mengirimkan dua orang dengan sandi untuk berbicara dengan cantrik daripada pokan itu jika mereka pergi ke sawah Tetapi dengan pesan agar mereka tidak menimbulkan kecurigaan Ternyata yang dikatakan oleh Ajar Talpitu itu benar Pada saat Ajar Talpitu sudah pulih seperti sedia kalah, ternyata bahwa Agung Sedayu masih belum sembuh Dari para cantrik yang ditemuinya di sawah maka para pengikut Kipringgajaya itu mengetahui bahwa meskipun Agung Sedayu sudah dapat bangkit dari pembaringannya Tetapi masih belum sembuh dari luka-lukanya Ia masih terlalu lemah dan kadang-kadang bahkan nampak letih sekali Apakah gurunya tidak berusaha untuk menyembuhkannya dengan cepat? Bertanya orang itu Tentu Kiai Gringsing sudah memberikan obat apa saja Bahkan dengan pengobatan khusus Tetapi perkembangan kesehatannya sangat lambat Jawab cantrik itu Kasihan, desis pengikut Kipringgajaya Siapa kau bertanya cantrik itu? Aku Kau belum pernah melihat aku? Pengikut Kipringgajaya itu ganti bertanya Cantrik itu menggeleng Jawabnya, belum Aku anak Jatianom Jawab pengikut Kipringgajaya Kita sering berpapasan Jika kau pergi ke sawah dan kebetulan aku pulang dari sawah Dimana letak sawahmu? Begitu jauh bertanya cantrik itu Aku juga harus mengerjakan sawah pamanku di paling ujung dari bulak ini Bukankah sawah padepokanmu terletak di seberang parit dari petak padas yang ditumbuhi perdu itu? Sahut pengikut Kipringgajaya Cantrik itu mengangguk-angguk sambil menjawab Disanalah kami diperbolehkan membuka hutan Ya Tetapi sekarang daerah itu nampak subur Tidak bedanya dengan sawah pamanku yang aku garap itu Nampaknya semula orang mengira bahwa di seberang petak padas itu Tidak akan dapat ditemukan tanah yang subur Dikiranya tanah itu juga berpadas dengan gerumbul-gerumbul yang jarang Tetapi kalian berhasil menggarapnya menjadi tanah pertanian yang subur Kami mengolahnya dengan sungguh-sungguh Jawab cantrik itu Namun cantrik itu memang tidak curiga sama sekali Bahwa orang-orang itu adalah para pengikut Kipringgajaya Yang sekedar ingin mengetahui keadaan Agung Sedayu Dengan demikian cantrik itu pun segera melupakannya ketika orang-orang itu telah meninggalkannya Sebenarnya lah bahwa keadaan Agung Sedayu memang masih belum pulih seperti sedia kala Ia masih nampak lemah dan kadang-kadang Bahkan ia menjadi letih seperti orang yang kehabisan tenaga Seolah-olah luka di dalam tubuhnya itu menjadi bertambah parah Namun kadang-kadang ia nampak lebih baik sehingga ia dapat berjalan-jalan di kebun di belakang pada pokannya bersama sabung sari dan gelagah putih Namun seperti para cantrik itu tidak menyadari bahwa ia telah memberikan keterangan kepada orang-orang yang justru lawan Agung Sedayu Maka mereka pun juga tidak mengerti bahwa selama itu Agung Sedayu justru telah memanfaatkan keadaannya Meskipun tidak ada kesengajaan untuk memperlambat kesembuhannya Tetapi karena pada saat-saat tertentu ia harus menempa diri sehingga menuntutnya mengerahkan tenaganya yang masih belum pulih benar itu Maka kesembuhannya pun menjadi lambat Dan itu pun telah disadarinya Seperti juga disadari oleh Kiai Gringsing dan Ki Waskita Namun Kiai Gringsing dan Ki Waskita pun mengetahui Jika nanti Agung Sedayu sembuh Maka ia tentu sudah memiliki ilmu kebal yang mapan Meskipun ilmu itu tidak setingkat dengan daya tahan ilmu yang pernah dimiliki oleh Sultan Hadi Wijaya di Pajang Dan yang mungkin juga sudah dimiliki meskipun belum sempurna oleh Raden Sutawi Wijaya Yaitu ilmu tameng wajah Namun ilmu kebal yang dipelajari Agung Sedayu dan kemudian dimatangkannya justru pada saat-saat tubuhnya terluka di dalam itu akan bermanfaat baginya Berita yang diterima oleh para pengikut Ki Pringga Jaya itu memang mengembirakan bagi Ki Pringga Jaya Dengan demikian ia pun sependapat bahwa ilmu ajar talp itu masih selapis lebih tinggi dari ilmu yang dimiliki Agung Sedayu Jika kemudian ajar talp itu masih akan mesu diri dengan berpuasa 40 hari 40 malam Dan kemudian pati geni selama 3 hari 3 malam Maka ilmunya yang dasyat itu tentu akan mencapai tingkat sempurna Dengan demikian maka Agung Sedayu tentu tidak akan berhasil melawannya Yang menjadi persoalan kemudian, apakah ajar talp itu akan berhasil melibatkan Agung Sedayu ke dalam perang tanding Namun dalam pada itu, Ki Yai Gringsing pun tidak dapat mengabaikan peredaran waktu yang berjalan demikian cepatnya Seolah-olah orang-orang pada pokan kecil di Jati Anung itu telah mengikat satu janji dengan Ki Gede Menoreh Bahwa pada suatu saat, Agung Sedayu akan pergi ke Menoreh menjelang hari-hari yang sudah dibicarakan dengan Ki Demang Sangkal Putung Dengan demikian, maka segalanya harus cepat diselesaikan Demikian pula peningkatan ilmu Agung Sedayu pada saat tubuhnya terluka parah Karena itu, maka Ki Yai Gringsing pun telah berusaha mempercepat usaha Agung Sedayu itu agar rencana yang lain tidak tertunda Sementara itu, ajar talp itu lelah mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Ki Pringgajaya Sebagai kelanjutan pembicaraan yang pernah mereka lakukan Atas persetujuan Tumenggung Prabadaru maka Ki Pringgajaya yang kemudian menyebut dirinya Ki Partasan Jaya itu telah Membuat perjanjian-perjanjian baru dengan ajar talp itu Jika semula hanya tiga orang muridnya sajalah yang diserahkan kepada Ki Tumenggung Namun yang tidak berhasil melakukan sesuatu, maka kemudian ajar talp itu sendirilah yang mengikat perjanjian itu Sudah aku katakan, berkata ajar talp itu, aku berbicara khusus mengenai Agung Sedayu Aku tidak peduli orang-orang lain Karena itu kesempatan yang aku cari adalah kesempatan untuk berperang tanding Terserah kepadamu, jawab Ki Pringgajaya Harga yang kita bicarakan juga hanya harga Agung Sedayu Meskipun kami tahu, seandainya kami pura-pura tidak mengetahui tentang hubunganmu dengan dendamu Maka kami tidak akan terlibat Aku tidak akan berbuat apa-apa, desis ajar talp itu Kami pun dapat bersikap serupa Apakah kau akan membalas dendam atau tidak bukan urusanku, jawab Ki Pringgajaya Kau licik, geram ajar talp itu, tetapi baiklah Aku akan membunuhnya dengan imbalan seperti yang kau katakan Tetapi bagiku imbalan yang lebih berharga adalah satu kepuasan untuk dapat membunuh orang yang pernah menggagalkan usahaku Yang pernah menyelamatkan diri dari tanganku Ki Pringgajaya tersenyum Katanya, jangan kau sebut aku licik Kaulah yang terlalu tamat Kau ingin membalas dendam Orang lain kau paksa untuk memberikan upah untuk kerjamu itu Persetan, geram ajar talp itu Bukankah ini satu persetujuan? Ya, satu persetujuan yang mengikat kita Jawab Ki Pringgajaya Aku akan melakukan Tetapi aku harus meyakinkan diriku Bahwa aku akan berhasil Aku memerlukan waktu 40 hari 40 malam dan tiga hari Tiga malam untuk Pati Glenny Berkata ajar talp itu Terserah Jawab Ki Pringgajaya Tetapi jika sebelumnya ada orang lain yang berhasil melakukannya Jangan menyesal bahwa imbalan yang aku janjikan akan jatuh ke tangan orang lain Dan sementara itu dendamu akan tetap membara di jantungmu Tidak ada orang yang dapat melakukannya Jawab ajar talp itu Apakah kau yakin bahwa aku tidak dapat melakukannya jika aku mendapat kesempatan untuk berperang tanding? Bertanya Ki Pringgajaya Kau tidak mampu Jika kau mampu, kau sudah melakukannya Jawab ajar talp itu Aku mempunyai persoalan tersendiri dengan Untara Ia tentu akan menangkap aku tidak dalam kesempatan perang tanding Ia akan mengerahkan para pengawalnya Karena aku dianggapnya berhianat sehingga aku tidak akan mendapat kesempatan untuk berperang tanding itu Ki Pringgajaya menjelaskan Aku tidak peduli Tetapi apapun alasannya Kau akan dapat membunuhnya Dan akulah yang akan melakukannya setelah satu selengah bulan mendatang Berkata ajar talp itu Sudahlah Terserah kepadamu Jawab Ki Pringgajaya Lakukan Dan kemudian hubungi aku di tempat ini Aku akan selalu ingat waktu di sekitar satu setengah bulan itu Ajar talp itu yang kemudian meninggalkan Ki Pringgajaya itu berjanji Akan melakukan seperti apa yang dikatakannya Ia yakin Setelah ia melakukan kewajiban terakhir untuk menyempurnakan ilmunya Maka ia pasti akan dapat membunuh Agung Sedayu Seandainya aku bukan seorang pemalas Dan sudah melakukannya sebelum aku bertemu dengan akan iblis itu Geram ajar talp itu Aku tidak akan menderita malu bahwa aku telah gagal membunuh anak ingusan itu Dengan syarat itu, maka ilmuku akan tidak terlawan oleh siapapun Namun dalam pada itu, ajar talp itu masih juga berusaha bertemu dengan seorang cantrik daripada Pocan Kiyai Gringsing Pada saat-saat musim matun, maka ia berharap ada satu-dua orang cantrik yang bekerja di sawah Seperti sawah-sawah yang lain, rumput yang tumbuh di antara batang padi harus dicabut agar padi yang tumbuh tidak menjadi terdesak oleh batang-batang rumput liar Ternyata ajar talp itu berhasil bertemu dengan cantrik seperti yang diharapkan Sambil berjongkok di pematang, ia menunggu seorang cantrik yang sedang mencabuti rumput dengan tekunnya Jadi Agung Sedayu masih belum sembuh sampai hari ini Tanda tanya bertanya ajar talp itu Ya, nampaknya gurunya menjadi gelisah Kiyai Gringsing sudah berusaha dengan pengobatan khusus Kadang-kadang keduanya berada di sanggar untuk waktu yang lama Namun justru Agung Sedayu nampaknya masih saja letih dan payah Jawab cantrik itu Kasihan, desis ajar talp itu Kalau demikian, aku tidak ingin mengganggunya Mudah-mudahan ia lekas sembuh Lain kali sajalah aku menemuinya Siapa kau bertanya cantrik itu? Bukan apa-apa Aku kawannya meskipun ia jauh lebih muda dari aku Aku dan Agung Sedayu mempunyai kegemaran yang sama Jawab orang itu Kadang-kadang kami asik berbantah dengan tidak ingat waktu lagi tentang beberapa jenis pusaka Aku seorang penggemar wasi aji Seperti yang telah terjadi Cantrik itu pun tidak banyak menaruh minat terhadap orang itu Demikian orang itu pergi, maka cantrik itu pun sudah melupakannya Namun dengan demikian ajar talp itu itu pun semakin yakin akan dirinya Setelah ia mesu diri 40 hari 40 malam dan kemudian pati geleni 3 hari 3 malam Maka ia dengan mudah akan dapat mengalahkan Agung Sedayu Tetapi sementara itu Agung Sedayu pun telah sampai pada batas-batas pengamatannya Atas bantuan gurunya dan kiwas kita Ia dapat mengambil beberapa kesimpulan Sehingga ia pun dapat menentukan langkah-langkah pemantapan ilmunya Dengan dasar-dasar tuntunan dari isi kitab yang pernah dibacanya Karena itulah, ketika keadaannya sudah menjadi semakin baik Dan luka-luka di dalam tubuhnya telah sembuh Maka mulailah ia dengan sungguh-sungguh melakukan pembajaan diri di dalam sanggarnya Aku akan memerlukan beberapa waktu lagi agar aku benar-benar menjadi sembuh Berkata Agung Sedayu kepada gelagah putih yang juga menjadi gelisah Karena ia harus berlatih tanpa Agung Sedayu untuk waktu yang baginya sudah Terlalu lama Untunglah Sabung Sari di luar tugas-tugasnya sebagai seorang prajurit Mendapat izin khusus untuk berada di luar baraknya dan tinggal di padepokan itu Lalu berkata Agung Sedayu pula untuk mempercepat penyembuhan itu Maka aku memerlukan waktu-waktu khusus untuk berada di sanggar Gelagah pulih mengangguk kecil Katanya, cepatlah sembuh kakang Semua orang ilmunya meningkat Sementara aku tetap berhenti pada satu tataran yang masih terlalu rendah Tidak, jawab Agung Sedayu Tidak terlalu rendah sesuai dengan umurmu Jangan bergurau Ketika kakang Agung Sedayu seumurku Tentu kakang sudah mempunyai dasar ilmu yang matang Desis gelagah putih Seumurmu aku masih selalu takut lewat tikungan randu alas yang menurut ceritanya ada Gendroo bermata satu itu Dan apalagi kelemah cengkar yang ada harimau putihnya Jawab Agung Sedayu Lalu katanya, sehingga karena itu Aku tidak pernah berani ke sanggal putung sendiri Meskipun Paman Widura ada di sanggal putung waktu itu Bukan karena pasukan toh pati yang kurang aku mengerti Tetapi karena aku tidak berani melalui jalan yang ditikungannya ada sebatang randu alas dengan Gendroo bermata satu Juga tidak terani lewat macanan Bohong, desis gelagah putih Kakang hanya membesarkan hatiku Bertanyalah kepada Paman Widura Paman tahu pasti keadaanku waktu itu Jawab Agung Sedayu Ketika kakang untara terluka parah di jalan Maka ia memaksa aku untuk pergi ke sanggal putung di malam hari dengan care yang aneh Ia mengancam akan membunuhku jika aku tidak mau Ternyata ketakutan yang sangat itu telah mendesak ketakutanku terhadap Gendroo bermata satu Gelagah pulih tertawa Sabung Sari yang mendengar cerita itu tertawa juga Tetapi gelagah putih berkata Kakang selalu bergurau jika aku bersungguh-sungguh menuntut untuk mendapatkan waktu Agung Sedayu pun tertawa Katanya, sebentar lagi aku akan sembuh sama sekali Kita akan mulai dengan latihan-latihan seperti sebelum aku terluka Kapan kakang pergi ke tanah perdikan menoreh? Bertanya gelagah putih Masih lama Setelah aku sembuh sama sekali Jawab Agung Sedayu Waktunya tinggal sedikit sebelum kakang pergi ke tanah perdikan menoreh Sementara aku belum sempat berbuat apa-apa Desis gelagah putih Percayalah Masih ada waktu Jawab Agung Sedayu Gelagah putih tidak dapat memaksa Ia harus berlatih sendiri bersama Sabung Sari Atau bersama ayahnya Ternyata bahwa sejak hari-hari itu Agung Sedayu justru lebih banyak berada di dalam sanggar Kadang-kadang ia sendiri Tetapi kadang-kadang ia bersama dengan Kiai Gringsing dan Kiwas kita Namun gelagah putih menjadi berdebar-debar Ketika sejak ia bangun di satu pagi ia tidak melihat Agung Sedayu Di pembaringannya tidak ada dan di pakiwan juga tidak ada Ia sudah berada di sanggar Berkata Kiai Gringsing Gelagah putih mengerutkan keningnya Namun ia pun hanya mengangguk-angguk kecil Ia sadar bahwa Agung Sedayu sedang berusaha dengan caranya untuk menyembuhkan luka-lukanya Tetapi gelagah putih menjadi berdebar-debar ketika matahari mulai condong Ternyata Agung Sedayu Masih belum keluar dari sanggarnya Bahkan sampai saatnya matahari terbenam Dengan gelisah ia menemui Kiai Gringsing dan Kiwas kita untuk menanyakan Kenapa Agung Sedayu tidak keluar dari sanggarnya setelah sehari penuh ia berada di dalam Ia berada pada saat-saat terakhir dari usahanya untuk menyembuhkan dirinya sendiri Berkata Kiai Gringsing Mungkin ia akan berada di sanggarnya satu hari satu malam Satu hari satu malam Bertanya gelagah putih dengan heran Ya satu hari satu malam Jawab Kiai Gringsing Tidak makan dan tidak minum Bertanya gelagah putih pula Ya Tidak makan dan tidak minum Jawab Kiai Gringsing Bukan baru hari ini Apakah kau melihat sejak beberapa hari yang lalu Kakangmu Agung Sedayu makan? Ya Gelagah putih mengerutkan keningnya Kakang Sedayu masih belum mau makan Kiai Gringsing tidak bertanya lebih lanjut Sebenarnya lah bahwa sudah sejak beberapa hari Agung Sedayu mengurangi makan dan minum sesuai dengan petunjuk yang didapatkannya dari isi kitab Kiwas kita Namun ia mulai makan empon-empon dan dedaunan Pada hari yang terakhir Ia berada di dalam sanggar tanpa makan dan tanpa minum sama sekali Dipusatkannya segenap nalar budinya dalam usahanya untuk meningkatkan ilmunya dengan sepenuh kesadaran bahwa apapun tidak ada yang dapat sempurna Meskipun demikian, dengan kesungguhan hati Agung Sedayu menghadapkan permohonannya kepada sumber dari segala sumber Untuk memohon perlindungan dalam wujud ilmu yang dapat membuatnya kebal Namun dengan sadar, bahwa yang akan dimiliki itu bukannya satu sifat mutlak Satu hari satu malam Agung Sedayu berada di dalam sanggar Dengan gelisah semua orang menunggunya Terutama gelagah putih Hampir semalam suntuk ia tidak dapat memejamkan matanya Sekali-sekali ia justru keluar dari biliknya, turun ke longkangan Namun kemudian ia pun kembali ke dalam biliknya lagi Gelagah putih mendengar dengan terang Saat-saat tayam jantan berkokok untuk yang pertama, kedua dan menjelang dini hari Kemudian, ia sama sekali tidak tahan untuk tetap berada di dalam biliknya Menjelang matahari terbit, ia sudah berada di halaman samping Memandang seakan-akan tanpa berkedip ke arah pintu sanggar yang tertutup Dalam pada itu, di dalam sanggar pada pokan kecil itu Agung Sedayu masih duduk di atas sebuah batu di sudut Setelah sehari semalam ia duduk tanpa makan dan minum Terasa seolah-olah isi tubuhnya berkejolak Darahnya seakan-akan mengalirkan arus panas dari pusat jantungnya Menjalar ke seluruh tubuhnya sampai ke ujung-ujung uratnya Kulit dagingnya bagaikan dipanggang di atas bara Sehingga menjadi matang karenanya Sementara tulang-tulangnya seolah-olah telah bergemeretakan di dalam badannya Ketika terdengar suara ayam jantan berkokok di dini hari Agung Sedayu bagaikan terbangun Tubuhnya yang mulai sembuh itu telah menjadi sakit dan panas melampaui saat-saat ia terluka parah Namun ketika Agung Sedayu mulai Menenangkan hatinya dan berusaha mengatur pernafasannya Terasa yang sakit itu bagaikan terhisap menyusuri urat di seluruh tubuhnya kembali ke pusat jantungnya Sesaat terasa jantungnya yang menjadi sarang segala macam perasaannya itu akan meledak Namun lambat laun titik udara dingin mulai menyentuh jantung yang bagaikan membara itu Perlahan-lahan perasaan sakit, pedih, nyeri dan panas itu pun mulai susut Namun perasaan letih dan lelah mulai terasa merayapi segala sendi-sendinya Bahkan kemudian perasaan mual dan pening telah menjamahnya Tetapi seperti yang seharusnya dilakukan, ia sudah melampaui batas yang ditentukan Karena itu, maka perlahan-lahan ia mulai menggerakkan jari-jarinya Jari-jari tangan dan kakinya Kemudian ia mulai beringsut perlahan-lahan Betapa perasaan letih dan lelah telah mencengkamnya Maka ia pun berusaha untuk bangkit Agung Sedayu harus berpegangan pada dinding sanggarnya agar ia tidak terjatuh Rasa-rasanya tanah tempatnya berpijak bagaikan bergoyang oleh pening di kepalanya Namun ia telah memaksa dirinya untuk merayap sampai ke pintu sanggarnya Perlahan-lahan ia mempergunakan sisa tenaganya untuk membuka selarak pintu Kemudian dengan tangan yang lemah ia mulai menarik daun pintu sanggar itu Gelagah putihlah yang melihat pertama kali daun pintu itu bergerak Karena itu, maka ia pun segera berlari-lari mendekatinya Namun langkahnya tertegun ketika ia melihat Agung Sedayu berdiri berpegangan uger-uger pintu dengan wajah yang pucat pasi Kakang, desis gelagah putih Agung Sedayu bertahan untuk tidak jatuh Sekilas ia teringat saat-saat ia mesu diri di dalam goa Perasaannya mirip dengan yang dirasakannya saat itu Meskipun demikian, ia mencoba tersenyum Dengan suara bergetar ia berkata, aku sudah selesai gelagah putih Tetapi Kakang nampaknya tidak menjadi sembuh, jawab gelagah putih sambil melangkah mendekat Agung Sedayu pun kemudian berpegangan pada punda adiknya Katanya, tolong aku sampai ke dalam Kakang menjadi bertambah parah, desis gelagah putih Yang terdengar adalah jawaban dari Serambi, tidak gelagah putih Kakakmu akan sembuh Gelagah putih berpaling Dilihatnya Kiai Gringsing Kiai Waskita, Kiai Widura dan Sabung Sari berdiri di tangga Serambi Agung Sedayu pun memandang mereka sejenak Namun kemudian desisnya, bantu aku Dengan dipapah oleh gelagah putih, Agung Sedayu yang merasa tubuhnya letih sekali Dan kepalanya bagaikan berputar telah naik lewat pintu samping masuk ke ruang dalam Dengan tangan gemetar ia menerima semangkuk cairan berwarna putih agak kehijau-hijauan Minumlah, desis Kiai Gringsing memberikan minuman itu Agung Sedayu pun kemudian mengangkat cairan itu ke mulutnya dengan tangannya yang lemah Hampir saja ia gagal meletakkan mangkuk itu ke bibirnya Namun akhirnya seteguk demi seteguk cairan itu diminumnya Terasa kesegaran merayapi seluruh tubuhnya Badannya yang bagaikan tidak bertulang lagi itu pun mulai terasa hidup kembali Beristirahatlah dahulu, berkata Kiai Gringsing Mungkin kau merasa lapar Tetapi kau tidak boleh tergesa-gesa makan Agung Sedayu tersenyum Wajahnya yang pucat sudah mulai dijalari oleh warna darahnya Untuk beberapa saat Agung Sedayu duduk dengan tenang Namun kemudian Kiai Gringsing berkata Jika kau masih merasa sangat letih Kau dapat berbaring di pembaringanmu Agung Sedayu memang merasa sangat letih Matanya menjadi berat oleh perasaan kantuk yang terasa mulai menjamahnya Karena itu, maka ia pun kemudian minta diri untuk masuk ke dalam biliknya Ketika ia bangkit dan berdiri, ternyata bahwa ia tidak lagi merasa gemetar Beberapa teguk cairan yang diberikan oleh gurunya telah membuat tubuhnya agak segar Meskipun kemudian ia masih berpegangan pada lengan gelagah putih Namun ia sudah merasa dapat berjalan dengan tegak Berbaringlah kakang, desis gelagah putih Agung Sedayu pun kemudian berbaring di pembaringannya Nampaknya cairan yang diminumnya masih bekerja terus Tubuhnya menjadi semakin lama semakin segar Perasaan kantuknya terasa semakin mencengkam Namun sebelum ia tertidur Sabung Sari telah datang kepadanya sambil membawa semangkuk bubur cair Jangan tidur dahulu, desis Sabung Sari Agung Sedayu pun kemudian bangkit dan duduk di bibir pembaringannya Bubur cair yang masih hangat itu pun kemudian dimakannya Tidak terlalu banyak Namun serasa tubuhnya segera menjadi semakin kuat Urat-urat darahnya yang bagaikan membeku mulai bergetar Dan rasa-rasanya seisi tubuhnya telah bergerak kembali Duduklah sebentar, berkata Sabung Sari Kemudian tidurlah sehari penuh Demikianlah maka Agung Sedayu pun merasa perlu Untuk beristirahat sepenuhnya di pembaringan Namun ketika matanya sudah terkatup Terpaksa dibukanya kembali karena gurunya berdiri di sisinya sambil berkata Tidurlah, karena masih ada yang harus kau kerjakan nanti malam Agung Sedayu memandang wajah gurunya sejenak Namun sambil tersenyum Kiai Gringsing berkata selanjutnya Sudahlah, sekarang kau memang harus tidur sebaik-baiknya Agung Sedayu tidak bertanya lebih lanjut Apalagi gurunya itu pun segera meninggalkannya Karena itu, maka ia pun telah memejamkan matanya Dan sejenak kemudian, ia pun telah teridur Dengan demikian, maka tubuh Agung Sedayu pun menjadi bertambah segar Ketika ia bangun menjelang tengah hari Maka terasa tubuhnya telah pulih kembali Rasa-rasanya segala macam perasaan sakit, pening, letih dan lelah telah lenyap Perlahan-lahan Agung Sedayu bangkit Kemudian ia menggeliat Ia merasa bahwa ia lelah benar-benar pulih Ketika ia kemudian keluar dari dalam biliknya Dan keluar ke pendapa Maka gelagah putih yang sedang berada di halaman pun melihat Berlari-lari kecil ia mendekatinya sambil bertanya Bagaimana keadaanmu Kakang? Agung Sedayu tersenyum Katanya, aku sudah baik gelagah putih Ketika kau keluar dari sanggar Kau bukannya menjadi sembuh Tetapi kau nampak semakin parah Berkata gelagah putih Untuk beberapa saat Tetapi sekarang aku sudah sembuh Sudah benar-benar sembuh Bahkan terasa segala perasaan yang mengganggu Telah lenyap sama sekali Jawab Agung Sedayu Gelagah putih mengangguk-angguk Katanya, so kurlah Tetapi kau masih nampak pucat dan kurus Itu sudah wajar Jawab Agung Sedayu Aku sudah lama tidak doyan makan Rasa-rasanya mulutku menjadi pahit sekali Dan kau tidak makan sehari semalam di dalam sanggar Sambung gelagah putih Aku sampai pada taraf penyembuhan yang terakhir Ternyata kerudan obat yang diberikan oleh Kiai Gringsing benar-benar telah menyembuhkan aku sepenuhnya Sahut Agung Sedayu Tetapi kau tentu masih belum dibenarkan Untuk bekerja berat atau berbuat sesuatu Yang dapat membuat sakitmu kambuh lagi Duduklah, berkata Sabung Sari kemudian Aku ingin berjalan-jalan di kebun Berkata Agung Sedayu Mudah-mudahan tubuhku menjadi semakin segar Mari, aku akan mengantarmu Desis gelagah putih Keduanya pun kemudian berjalan-jalan di kebun belakang pada pokan mereka Ketika Agung Sedayu melihat buah jambu air yang bergayutan Maka ia pun tersenyum sambil berkata Tentu segar sekali Kakang, pohon manggis itu juga berbuah lebat Berkata gelagah putih Tetapi Agung Sedayu menggeleng Katanya, perutku baru saja mengalami keadaan yang tidak teratur Aku tidak berani makan buah manggis Baiklah, duduklah Aku akan mengambil buah jambu air itu saja Berkala gelagah putih Sambil makan buah-buahan Agung Sedayu duduk di bawah pohon yang teduh Tubuhnya terasa semakin segar Ia tidak merasa lagi bekas luka-luka yang parah di dalam tubuhnya Di siang hari Agung Sedayu telah makan bersama dengan isi pada pokan yang lain Ia tidak lagi makan bubur yang lunak Tetapi ia sudah makan nasi seperti yang lain Namun demikian, setiap kali masih tetap ternih yang ditelinganya pesan gurunya Bahwa masih ada yang harus dikerjakan malam nanti Menjelang sore hari, Sabung Sari datang pula dari Jatianom Ia jarang tinggal di dalam baraknya Sebagian besar waktunya di luar tugasnya Ia selalu berada di pada pokan Kau sudah kelihatan pulih, berkata Sabung Sari Ya, jawab Agung Sedayu, aku sudah benar-benar sembuh Namun dalam pada itu, ketika gelap mulai menyelimuti pada pokan itu Kiai Gringsing berkata kepadanya, masuklah ke dalam sanggar Taraf penyembuhan terakhir masih harus dilakukan Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Sementara gelagah putih yang menjadi cemas bertanya Kiai, apakah Kakang masih harus mengalami sesuatu yang dapat membuatnya bertambah pucat dan kurus? Kiai Gringsing tersenyum Jawabnya, tidak gelagah putih Segalanya yang terasa berat baginya telah lampau Tidak ada apa-apa lagi Benar-benar hanya satu kera untuk melihat Apakah ia benar-benar telah sembuh? Gelagah putih tidak bertanya lagi Namun dengan jantung yang berdebar-debar Ia melihat Agung Sedayu memasuki sanggarnya Diikuti oleh Kiai Gringsing dan Ki Waskita Sementara ayahnya hanya berada di serambi samping bersama dengan sabung sari dan kemudian gelagah putih pula Untuk beberapa saat sanggar itu menjadi sepi Pintunya tertutup rapat Sementara cahaya lampu minyak yang lemah nampak membayang di dalamnya Untuk beberapa saat gelagah putih menunggu Namun tiba-tiba ia terkejut ketika ia mendengar ledakan cambuk di dalam sanggar Apa artinya ayah? Bertanya gelagah putih yang terlonjak berdiri Kiai Gringsing tahu benar apa yang dikerjakan Jawab ayahnya Gelagah putih yang menjadi tegang itu menarik nafas dalam-dalam Sementara sabung sari pun menjadi tegang pula Dalam pada itu di dalam sanggar sebenarnya lah bahwa Kiai Gringsing telah meledakan cambuknya Diperintahkannya Agung Sedayu duduk di atas batu Kemudian dengan cambuknya ia telah memukul Agung Sedayu yang duduk sambil mengetrapkan ilmu kebalnya Mula-mula perlahan-lahan, namun semakin lama semakin kerap Kau sudah sampai pada tingkat yang lebih baik Agung Sedayu Berkata gurunya, ilmu kebalmu telah mampu menahan ujung cambuku Kau bukannya sekedar tidak terluka kulitmu Tetapi bukankah kau tidak merasa sakit pula di dalam tubuhmu Agung Sedayu mengangkat wajahnya Kemudian sambil menggeleng ia berkata Rasa-rasanya tubuhku benar-benar telah dilindungi oleh ilmu itu guru Bagus, berkata Kiai Gringsing Aku akan mencoba lagi dengan kekuatan yang lebih besar Bersiaplah Tetapi jika kau merasa bahwa ujung cambuk itu menembus ilmu Katakanlah Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Namun ia pun yakin bahwa gurunya tentu mempunyai perhitungan yang mapan Karena itu, maka katanya pasrah Terserahlah kepada guru, aku akan melakukannya Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing Kau sudah memasuki tataran dari orang-orang yang berilmu tinggi Karena itu, maka aku akan memergunakan seluruh kekuatanku untuk meledakan cambuk ini meskipun tidak dengan serta-merta Karena itu, dalam peningkatan yang perlahan-lahan kau jangan ragu-ragu untuk menghentikannya Apabila terasa bahwa ilmu masih tertembus oleh kekuatan yang terlontar pada ujung cambukku Agung Sedayu mengangguk Yang terjadi bukannya perang tanding Karena itu, ia tidak akan menahan diri Seandainya ia merasa perlu untuk menghentikan sentuhan ujung cambuk Kiai Gringsing Dalam pada itu, Agung Sedayu pun segera mempersiapkan diri Sementara itu, Kiai Gringsing mulai memutar cambuknya Ia tidak lagi memergunakan kekuatan wajarnya Tetapi ia mulai menghimpun tenaga cadangannya Meskipun setingkat demi setingkat Sejenak kemudian cambuk Kiai Gringsing itu pun meledak Tidak begitu keras seperti ledakan sebelumnya Namun dalam pada itu telah terlontar kekuatan yang tiada taranya Agung Sedayu masih duduk berdiam diri Ia merasa sentuhan ujung cambuk Kiai Gringsing Tetapi ia pun merasa bahwa ujung cambuk yang meledak tidak terlalu keras Dalam tangkapan telinga wadah itu, tidak pula menembus ilmu kebalnya Dua-tiga kali cambuk Kiai Gringsing meledak Karena itu tidak melihat Agung Sedayu memberikan isyarat apapun Maka Kiai Gringsing telah meningkatkan kekuatannya Tenaga cadangannya yang terhimpun menjadi semakin banyak Sejenak kemudian cambuk itu meledak Namun Agung Sedayu masih tetap duduk diam Luar biasa, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya Bahkan kemudian orang tua itu pun telah memberanikan diri untuk mengerahkan segenap kemampuannya Dihimpunnya segala tenaga cadangan yang dapat dilakukannya Kiai Gringsing bertekad untuk mempergunakan segenap kemampuannya Seakan-akan ia berhadapan dengan lawan yang memiliki ilmu yang tidak ada duanya Sejenak kemudian, maka sekali lagi terdengar cambuk itu meledak Terdengar suaranya justru menjadi semakin lambat Namun dalam pada itu, terasa di jantung mereka yang mendengarnya Seakan-akan dada mereka telah terguncang pula karenanya Kiai Widura dan Sabung Sari menahan nafasnya Sementara Gelagah Putih menjadi heran Bahwa seolah-olah ia mendengar sesuatu yang lain di dalam sanggar itu Bahkan ia pun menjadi bingung Bahwa jantungnya telah menggelepar pula di dalam dadanya Kiai Waskita yang juga berada di dalam sanggar itu menahan nafas Ia mengenal dengan baik tingkat ilmu dan kemampuan Kiai Gringsing Dan ia pun mengerti bahwa Kiai Gringsing telah mempergunakan segala kekuatan Mia untuk mencoba kemampuan muridnya Dalam pada itu, ketika ujung cambuk Kiai Gringsing itu menyentuh kulit Agung Sedayu Maka Agung Sedayu itu pun berkisar meskipun hanya setebal jari Ia masih nampak menggigit gibirnya sesaat Meskipun kemudian seolah-olah ia tidak merasakan sesuatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.